KAULAH YANG MEMBANTUKU DI PASAR GELAP Sufang segera mengerti dan bertanya dengan suara yang dalam. Leluhur Luo menganggup dan berkata, Itu benar. Saya mengundang pakar Gritsun Limit Lespat untuk maju dan menyelesaikan krisis ini untuk Anda. Sufang bertanya dengan heran, Bagaimana kamu bisa mengundang ahli Gritsun Limit Lespat? Leluhur Luo berkata dengan acu tak acu, Hef, kamu tidak punya hak untuk bertanya tentang masalahku. Saya tidak menghubungi Anda kali ini untuk menghubungi Anda. Saya menghubungi Anda untuk memperingatkan Anda. Peringatkan aku tentang apa? Sufang bertanya dengan dingin. Kembali ke alam semesta panjang, meskipun leluhur Luo telah menyelamatkan Sufang, dia juga telah menghapus nasib dan ingatan Sufang. Dong Xuan Zheng juga dihasut olehnya, yang menyebabkan kehancuran reinkarnasi jiwa kakek Sufang. Pada akhirnya, dia dibawa pergi oleh Dong Xuan Rong. Kemudian, ketika Dewi Luo memasuki gunung layak surgawi, leluhur Luo lah yang menghasutnya di belakang layar, yang menyebabkan kematiannya. Jika bukan karena inti dao surgawi, dia akan menghilang dari dunia. Oleh karena itu, Sufang hanya memiliki niat membunuh terhadap leluhur Luo. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Di wilayah ilahi Jiuxuan ini, kau tidak punya dasar apapun. Selain itu, kau berasal dari klan budak tertinggal surga yang rendahan. Sekalipun bakatmu menantang surga, jika kau terus sombong seperti saat berada di alam semesta pancang, kau akan menjadi sombong. Akan mati cepat atau lambat. Huff. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh tiga sekte misterius tertinggi? Bagaimana kamu bisa menyinggung perasaan mereka? Kali ini, saya telah membayar harga yang mahal untuk memohon kepada Anda. Aku hanya menyelamatkanmu karena aku merasa bersalah terhadap Dewi Luo. Baru kali ini aku akan membantumu. Di masa depan, saya tidak akan membantu Anda lagi. Anda sendirian. Suara leluhur Luo berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya, ia menghilang tanpa jejak saat apinya menghilang. Saya awalnya berpikir bahwa leluhur Luo adalah seorang ahli di bawah yang layak surgawi. Sekarang, tampaknya leluhur Luo ini tidak sesederhana itu. Sufang tersenyum acuh tak acuh, dan cahaya tajam muncul di matanya. Kali ini, bahkan jika leluhur Luo tidak membantu, Sufang dapat menyelesaikan krisisnya sendiri. Paling-paling, dia hanya bisa keluar dari ruang pasar gelap. Nikmat tetaplah nikmat, hutang masa lalu masih harus dilunasi. Jangan khawatir tentang patriark Luo untuk saat ini. Yang paling penting adalah segera meningkatkan kekuatanku. Sufang melemparkan masalah leluhur Luo ke dalam pikirannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil kompas yang dia peroleh dari sekte misterius. Dia melepaskan kekuatan dharmanya dan mengirimkannya ke kompas bersama dengan kesadaran roh primordialnya. Siapa yang tahu gelombang? Dari kompas memancar keluar aura ketuhanan yang menakjubkan dari sebuah formasi, serta aura ketuhanan yang sangat kuat dari roh primordial, dan itu menghancurkan kekuatan sihir dan kesadaran roh primordial Sufang. Wajah Sufang menjadi pucat dalam sekejap. Jika dia tidak memiliki roh primordial dharmakaya, dia akan terluka parah oleh pembentukan kompas dan dampak dari roh primordial. Aneh? Ini sungguh aneh. Sufang menyekak ringat di dahinya dan menatap kompas dengan ketakutan di matanya. Tidak mengherankan jika Master Su dari sekte mistik tidak dapat menemukan misteri kompas bahkan setelah mendapatkannya. Tanpa diduga, siswan dauzu dari Sufang tiba-tiba berkata, itu adalah harta karun yang menakjubkan dari domain ilahi lain. Anda bisa mendapatkan item ini karena nasib ungu dharmakaya Anda. Ini adalah kekayaan tertinggi yang diberikan kepada Anda. Sufang memanfaatkan kesempatan itu dan buru-buru bertanya, Tuan, harta apa ini? Benda ini berasal dari wilayah ilahi mendalam utara, salah satu dari sembilan wilayah ilahi besar. Para penggarap wilayah ilahi mendalam utara adalah yang paling mahir dalam dao formasi. Master formasi paling kuat di wilayah ilahi jiuksuan semuanya berasal dari wilayah ilahi mendalam utara. Domen ilahi mendalam utara Dao formasi dari wilayah ilahi mendalam utara mengandung misteri kekacauan primordial yang tak ada habisnya. Ia dapat mewujudkan banyak hal di dunia, menjebak musuh, dan membunuh mereka tanpa mereka sadari. Ketika dikembangkan hingga puncaknya, para ahli dapat menciptakan sebuah formasi hanya dengan sebuah pikiran, mengubah pikiran mereka menjadi formasi besar langit dan bumi untuk menyegel dan membunuh musuh yang kuat. Suan Bao yang kamu peroleh disebut Roda Luotian. Artinya, ia mencakup misteri langit dan bumi yang tak ada habisnya. Roda Luotian ini diciptakan oleh master formasi teratas dari domain ilahi mendalam utara. Ini khusus digunakan untuk melatih murid memahami dao formasi dan mengembangkan roh primordial. Penjelasan si Suan Dao Zhu membuat Su Fang memahami asal-usul dan penggunaan kompas ini. Kemudian, Su Fang bertanya dengan bingung, karena Suan Bao lah yang memahami dao formasi, bagaimana ia bisa mengembangkan roh primordial. Apa itu formasi? Dari rumput terkecil, setiap pohon, setiap bentuk kehidupan, hingga alam semesta, dan bahkan primordial chaos yang tak ada habisnya, semuanya adalah sebuah formasi. Namun, formasi sangatlah misterius. Anda hanya dapat menggunakan roh primordial untuk memahami langit dan bumi dan mencari kebenaran dari kekacauan primordial. Oleh karena itu, roh primordial adalah kondisi bawaan pertama yang mengembangkan formasi. Hanya mereka yang memiliki primordial yang kuat roh memenuhi syarat untuk mengolah dao formasi. Pada saat yang sama, mengembangkan dao formasi adalah cara terbaik untuk memperkuat jiwa primordial. Dao formasi adalah jenis grandao tertinggi yang dapat secara langsung mengarah pada esensi kultivasi. Terlebih lagi, ini sangat bermanfaat untuk pengembangan grandao lainnya dan peningkatan kekuatan seseorang. Penyempurnaan pil dan penyempurnaan peralatan tidak dapat dilakukan. Terpisah dari dao formasi. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Anda juga mengembangkan dao formasi. Anda secara kebetulan memiliki tubuh roh primordial dan dapat menggunakannya untuk mengembangkan dao formasi. Selain itu, Anda mengembangkan solusi ramalan surgawi dan memiliki astrolabe ramalan surgawi. Dikombinasikan dengan roda luotian ini, Anda memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh para jenius formasi ilahi mendalam utara. Sangat disayangkan jika tidak digunakan untuk mengolah dao formasi. Si Suan Dao Zu jelas sangat mementingkan dao formasi dan mengatakan banyak hal kepada Su Fang sekaligus. Su Fang langsung menyetujuinya. Ya Tuan, namun, bagaimana cara menggabungkan roda luotian ini? Kamu bisa memikirkannya perlahan-lahan. Masalah sepele seperti itu? Haha, guru tidak perlu mengajarimu secara pribadi. Si Suan Dao Zu tertawa dan suaranya menghilang ke istana Jiuksuan Dao milik Su Fang. Su Fang tidak punya pilihan selain menyedot roda luotian ke dalam istana Jiuksuan Dao miliknya dan menggunakan tubuh roh primordialnya untuk mempelajarinya secara perlahan. Dia tidak punya ide bagus lainnya dan hanya bisa menggunakan kekuatan roh primordialnya untuk menembus roda luotian dan mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Berkali-kali, kekuatan roh primordialnya meresap ke dalam roda luotian dan dihancurkan oleh kekuatan ilahi dari roh primordial yang dilepaskan oleh roda luotian. Bahkan tubuh roh primordialnya terguncang dan diserang, menyebabkan tubuh roh primordial Su Fang menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Su Fang segera menyadari bahwa kekuatan roh primordialnya terus meresap ke dalam roda luotian, roda itu hancur lagi. Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa tubuh roh primordialnya menjadi lebih kental dan kuat setelah setiap serangan. Tampaknya roda luotian memang bermanfaat untuk mengolah tubuh roh primordial. Su Fang dipenuhi dengan antisipasi saat dia menggunakan tubuh roh primordialnya untuk mempelajari roda luotian. Selanjutnya, Su Fang mulai mengeluarkan resep ramuan untuk menyempurnakan pil jahat darah dan bersiap untuk mulai menyempurnakan ramuan tersebut. Dao alkimia di domen Dewa Jiuksuan berbeda dengan dao alkimia yang dikuasai Su Fang di alam semesta pancang. Su Fang harus mempelajari resep obat mujarab dengan hati-hati dan kemudian melakukan eksperimen alkimia terus-menerus sebelum dia dapat menyempurnakan pil jahat darah. Hanya dengan mempelajari resep obat mujarab, dia pasti tidak akan bisa memahami dao alkimia. Su Fang menggunakan solusi misterius surga untuk menyimpulkan resep ramuan dan menganalisis resep ramuan untuk pil jahat darah. Dia menelusuri akar resep ramuan dan resep ramuan serta memahami dao alkimia. Dibandingkan dengan alkemis lain yang belajar dari tuannya selangkah demi selangkah, metode Su Fang sulit. Namun, dia mengembangkan dao alkimia miliknya sendiri. Saat mempelajari dao alkimia, Su Fang juga mulai memahami dan mengembangkan sutra janji Jiuksuan dan berbagai kekuatan ilahi. Dia juga dengan ceroboh melahap batu jahat darah dan pil jahat darah untuk meningkatkan tubuh dharma jahat darahnya. Su Fang tidak bisa tinggal di kota bintang pembunuh kedua terlalu lama. Dia hanya bisa dengan cepat meningkatkan tubuh dharma jahat darahnya dan menjadi jenderal pembunuh darah ilahi bintang dua. Waktu berlalu, Su Fang tenggelam dalam kultivasi. Tanpa disadari, tiga ribu tahun telah berlalu. Setelah sekian lama, Su Fang akhirnya berhasil menumbuhkan tiga tanda tebasan pada pelindung darah tubuh surgawi iblis darah. Untuk ini, dia telah mengkonsumsi hampir lima ribu blutfin seton. Seribu pil darah iblis yang dia peroleh dari tetua berjanggut dari sekte mistik juga telah dikonsumsi oleh Su Fang. Tidak hanya itu. Ketika Su Fang mengolah tubuh dharma jahat darah, dia juga mengintegrasikan sejumlah besar ahli ki kehidupan dan darah, termasuk ahli tak tertandingi dari klansuan yang telah melampaui Master Dao. Su Fang tidak menyangka bahwa mengolah tubuh dharma jahat darah akan begitu sulit. Jika dia tidak mendapat rejeki nomplok secara tidak sengaja, dia tidak akan mampu menanggung konsumsi sebesar itu. Namun, sekarang Su Fang telah memadatkan tiga tebasan, kekuatan tubuh dharma jahat darah jauh lebih unggul daripada kultivator lainnya. Jika aku bertemu Chu Feng sekarang, aku bisa menghancurkannya hanya dengan aura pembunuhku, melukai dao hartnya, dan menghancurkan keinginannya. Wajah Su Fang penuh percaya diri. Berdengung. Tiba-tiba, terjadi keributan dari Istana Jiuk Suandao. Terkejut, Su Fang dengan cepat menggabungkan kesadarannya dengan kesadaran tubuh dharma jiwa primordial. Ternyata setelah bertahun-tahun berusaha terus-menerus, dia akhirnya menembus kekuatan roh primordialnya ke dalam roda Luotian. Kesadaran roh primordialnya melewati lautan formasi dan tiba di ruang waktu formasi. Di ruang waktu, ada banyak bola cahaya dengan berbagai warna yang mengambang. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Su Fang memperkirakan jumlahnya lebih dari satu juta. Mungkinkah bola cahaya ini menjadi pikiran? Su Fang sangat penasaran. Kesadaran roh primordialnya menyentuh bola cahaya. Tanpa diduga, kesadaran roh primordialnya segera jatuh ke dalam formasi dan terjebak di dalam. Meski masih terhubung dengan roh primordial Su Fang, ia tidak bisa keluar. Ternyata masing-masing bola cahaya ini adalah sebuah formasi. Hanya dengan memahami misteri formasi tersebut barulah kesadaran roh primordial seseorang dapat muncul. Tidak sulit untuk memahami satu formasi, tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami begitu banyak formasi. Dao formasi memang luas dan tak ada habisnya. Untungnya, saya telah menguasai solusi ramalan surgawi dan memiliki kemampuan untuk menyimpulkan perubahan dao surgawi. Selain itu, saya dapat menggunakan astrolabe empirean yang mulia pancang untuk memverifikasi dan menyimpulkan formasi. Tidak sulit untuk memahami formasi ini. Tubuh Dharma jiwa primordialnya terus memahami dan mengembangkan dao formasi. Tubuh Suanyang Dharma Sufang bergabung dengan tubuh fisiknya dan mulai menyempurnakan pil jahat darah untuk pertama kalinya. Pertama, dia menggiling semua jenis bahan menjadi bubuk obat dan mencampurkannya sesuai perbandingan. Setelah melakukan semua ini, Sufang mengeluarkan kuali pil dan menuangkan bubuk obat ke dalamnya. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan tubuh Suanyang Dharma dan mengubahnya menjadi api sejati. Dia mulai menyemburkan api dari telapak tangannya untuk membakar kuali pil. 2712 Pil darah setan berbeda dari pil lainnya Selain resep pil, bahan, dan kuali pil, ada faktor lain yang sangat penting terkait dengan kualitas pil, yaitu blood demon ki. Seorang alkemis harus mengintegrasikan blood demon ki ke dalam pil. Blood demon ki di ruang Star Slater City berasal dari bintang berwarna darah di atas kota. Semakin murni dan canggih blood demon ki, semakin tinggi kualitas dan kemanjuran pilnya. Sufang secara metodis menyempurnakan pil darah iblis. Selama proses pemurnian, dia menggunakan mata pencongkel langitnya untuk melihat dengan jelas perubahan energi selama keseluruhan proses. Tiga hari kemudian, fluktuasi energi dalam kuali pil tiba-tiba menjadi kacau. Sufang mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya untuk melepaskan kekuatan suci yang menyelimuti kuali pil. Ledakan. Dengan suara teredam, kuali pil meledak. Kuali pil tingkat rendah dan bahan alkimia di dalamnya semuanya diubah menjadi terak. Pertahanan kekuatan suci Sufang juga hancur. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia mungkin terluka. Bagi seorang kultifator yang baru mulai belajar alkimia, ini adalah hal yang sangat lumrah. Alasannya tidak lain adalah api sejati yang kimilikku terlalu sombong, dan kualitas kuali pil terlalu buruk, yang menyebabkan kuali meledak. Sufang merenung sejenak dan menemukan alasan kegagalannya. Kemudian, Sufang mengeluarkan kuali pil hitam. Kualitasnya satu tingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Itu adalah kuali pil kelas menengah. Di pasar gelap, Sufang membunuh lelaki tua berjanggut dari sekte misterius dan menjarah semua hartanya. Tentu saja, dia tidak kekurangan kuali pil untuk memurnikan pil. Dalam beberapa tahun berikutnya, Sufang mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya dan menghabiskan ratusan set bahan alkimia yang dibelinya. Alkimia membakar uang seperti ini. Setiap Grandmaster Alkimia diciptakan dengan mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, jika orang miskin ingin belajar alkimia, mereka tidak boleh memikirkannya. Untungnya, di antara harta karun lelaki tua berjanggut itu, ada banyak bahan untuk menyempurnakan pil darah iblis. Bahkan ada resep pil tingkat menengah dan tinggi, tetapi Sufang tidak membutuhkannya untuk saat ini. Setelah ratusan kegagalan, Sufang akhirnya berhasil menyempurnakan tungku pil darah iblis. Pil blood demon yang dia sempurnakan jauh lebih rendah daripada yang dijual di pasar gelap. Tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan pil darah iblis yang dijual oleh kamar dagang. Kualitas pil darah iblis yang normal dapat dinilai dari garis-garis pada pil tersebut. Kualitas pil sembilan vena secara alami adalah yang tertinggi, tetapi sangat sedikit orang yang dapat memperbaikinya. Tidak mungkin melihatnya di Star Slater City. Umumnya, pil blood demon yang dijual di pasar gelap sebagian besar adalah pil tiga urat. Namun, kualitas tertinggi yang dijual kamar dagang adalah pil enam urat. Meskipun Sufang telah berhasil menyempurnakan pil blood fin, tidak buruk jika memiliki satu atau dua pil satu tanda di dalam tungku pil. Kuali pil yang saya gunakan adalah suan bau kelas menengah, dan saya menggunakan api sejati yang mendalam. Adapun air roh yang digunakan untuk pembersihan roh, itu adalah air roh utama. Selanjutnya, saya menggunakan penjelasan mendalam ramalan surga untuk mengontrol seluruh proses pemurnian pil tanpa kesalahan apapun. Secara logika, kualitasnya tidak terlalu buruk, bukan? Sufang bingung. Dia merenung dalam waktu lama. Aku mengerti sekarang. Itu karena ki darah iblis. Ki darah iblis terlalu tipis. Oleh karena itu, kualitas pilnya terlalu buruk. Sufang akhirnya menemukan alasannya. Bagi Sufang, ini bukanlah masalah. Kebetulan dia baru saja menguasai formasi yang mengumpulkan spirit ki alami. Itu disebut formasi konvergensi sembilan putaran roh. Formasi ini awalnya digunakan oleh para kultifator untuk mengumpulkan spirit ki alami. Dibandingkan dengan formasi konvergensi roh biasa, kemampuan formasi konvergensi roh sembilan putaran untuk mengumpulkan spirit ki paling banyak sembilan kali lebih tinggi. Di Star Slater City, Blood Demon Ki yang dilepaskan oleh bintang berwarna darah juga merupakan sejenis spirit ki. Secara alami, formasi konvergensi sembilan putaran roh juga dapat mengumpulkan blood demon ki dan kemudian menyuntikkannya ke dalam kuali pil untuk memurnikan pil. Sufang segera membuat formasi di pavilion. Namun, dengan penguasaan formasinya saat ini, formasi konvergensi roh sembilan putaran hanya dapat mencapai tiga putaran. Itu untuk mengompresi blood demon ki tiga kali, membuat blood demon ki tiga kali lebih murni dan lebih agung. Tingkat kidarah jahat ini secara alami lebih dari cukup untuk memurnikan pil. Setengah tahun kemudian, ketika aroma obat keluar dari kuali pil, Sufang menyuntikkan air primer ilahi ke dalam kuali pil. Hah gelombang! Aroma berwarna darah tercium dari kuali pil, menampakkan aura pembunuh yang ganas dan blood demon ki. Kemudian, sambil meraihnya, lebih dari selusin pil hitam dengan sedikit warna merah darah melayang keluar dari kuali pil. Dia dengan cermat memeriksanya. Pil tersebut hanya seukuran mutiara, jauh lebih kecil dari pil darah iblis biasa yang dijual oleh kamar dagang. Ada banyak pola pada pilnya, tapi tidak seperti pola darah pil darah iblis biasa. Sebaliknya, itu adalah pola abu-abu perak seperti pola pembantaian bintang pada pelindung darah. Pil-pil itu terlihat sedikit aneh dan tidak terlihat seperti pil darah iblis. Mungkin karena api yang saya gunakan untuk memurnikan pil dan blood demon ki yang saya gunakan berbeda, jadi penampilan dari blood demon pills yang dimurnikan berbeda. Saya tidak tahu seberapa efektif blood demon pills saya. Saya harap mereka tidak melakukannya. Tidak memurnikan pil beracun. Sufang merasa tidak nyaman. Setelah menggabungkan klon setan darah dengan tubuh fisiknya, Sufang mengertakkan gigi dan menelan pil darah setan. Engah! Pil darah iblis meleleh di mulutnya, mengeluarkan gumpalan asap spiritual dan memasuki tubuhnya. Setelah beberapa nafas, blood demon ki yang agung melonjak di blood demon klone, dan kekuatan obat yang murni dan agung mulai meletus. Kiel 11 Tidak hanya meningkatkan blood demon ki di blood demon klone, tetapi juga bergabung dengan blood demon ki di dalam blood demon klone. Itu meraung liar di tubuhnya, berubah menjadi api yang membakar dengan liar di dalam klon setan darah. Dalam keadaan seperti itu, tidak perlu melakukan budidaya sama sekali. Klon setan darah sedang mengalami perubahan luar biasa. Pelindung darah dan pola pembantaian bintang pada pelindung darah juga ikut berubah. Itu berlangsung selama enam jam sebelum kekuatan obatnya meredah. Sufang merasakan dan menemukan bahwa satu pil darah iblis telah meningkatkan klon iblis darahnya secara signifikan. Dia merasa bahwa blood demon ki di tubuhnya sangat agung. Pola darah pada pelindung darah jelas menjadi lebih tebal. Pada pola pembantaian bintang, tanda pembantaian dangkal lainnya telah mengembun. Meski belum berhasil mengembun, namun jaraknya tidak jauh dari itu. Tentu saja, kemampuan memadatkan tanda pembantaian keempat adalah karena akumulasi Sufang sebelumnya. Namun, pil darah iblis yang dia sempurnakan sangat efektif dalam memulihkan klon iblis darah dan menerobos kemacetan. Apakah ini masih pil darah iblis yang dimurnikan dari resep ramuan tingkat rendah? Sufang kaget dan langsung jatuh ke dalam ekstasi. Pil setan darah yang saya sempurnakan sekarang tidaklah sempurna. Jika saya bisa menjadi mahir dalam menyempurnakan dan meningkatkan kemampuan saya untuk membuat formasi, maka saya dapat menyempurnakan pil setan darah berkualitas tinggi dengan resep obat mujarab kelas menengah. Kualitasnya akan merata lebih menakjubkan. Sufang sangat senang. Selanjutnya, dia menyempurnakan lebih dari selusin tungku pil darah iblis sekaligus. Ada sekitar 200 pil. Sufang juga sangat lelah, tapi dia tidak punya waktu untuk istirahat. Dia meminum pil tersebut dan langsung pergi ke pasar gelap. Karena dia mendapat tanda yang diberikan oleh ahli sekte matahari besar tanpa batas, Sufang tidak membutuhkan King Suan untuk memimpinnya kali ini. Dia langsung memasuki pasar gelap dengan token tersebut. Setelah berkeliling pasar gelap dan memperhatikan pil darah iblis yang dijual di kios lain, Sufang menjadi sangat percaya diri. Pil blood demon yang dijual di pasar gelap tidak bisa dibandingkan dengan pil blood demon yang dia sempurnakan. Setelah membayar 100 batu setan darah dan menyewa sebuah kios, Sufang mengambil suan guang dan melayangkan 100 pil darah setan di atas kios. Kemudian, dia memejamkan mata dan duduk bersila di tanah menunggu pembeli datang. Dalam benaknya, dia bahkan membayangkan adegan pil setan darah yang dia sempurnakan dibeli secara gila-gilaan oleh banyak petani. Seperti yang diharapkan Sufang, seorang pelanggan segera datang ke rumahnya. Apa yang kamu jual? Apa yang kamu jual? Sufang kesal karena ramuannya yang dimurnikan dengan cermat disebut, Apa yang kamu jual? Sufang marah. Dia membuka matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kamu bahkan tidak tahu apa itu pil darah iblis. Orang yang bertanya adalah seorang kultifator parubaya. Tubuhnya memancarkan aura jahat yang kuat. Ada pola bintang di pelindung darahnya dan ada tujuh tanda pembantaian. Kekuatannya luar biasa. Kultifator parubaya itu terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Ini pertama kalinya aku melihat pil darah iblis seperti ini. Apakah itu benar-benar pil darah iblis dan bukan pil racun? Para petani di kios terdekat berkumpul. Mereka melihat ramuan Sufang dan mendiskusikannya. Tidak ada kekurangan ejekan. Alasan utamanya adalah pil setan darah yang dimurnikan Sufang terlalu aneh. Para penggarap kota pembantaian bintang belum pernah melihat pil setan darah bermotif perak. Selain itu, Sufang terlihat terlalu muda. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang alkemis. Sufang sangat marah dengan ejekan semua orang, tapi dia hanya bisa menahannya. Kultifator parubaya itu bertanya, Berapa harga jual pil darah iblismu? Sufang terlalu malas untuk berbicara. Dia mengangkat satu jari. Kultifator parubaya itu berkata, Satu batu setan darah untuk satu pil. Itu tidak mahal. Saya akan membeli semuanya. Sufang berkata dengan dingin, Pil darah iblisku setara dengan seratus batu iblis darah. Kultifator parubaya terkejut. Lalu, dia mendengus dengan nada menghina. Seratus batu setan darah untuk satu pil setan darah. Apakah Anda tergila-gila dengan batu setan darah? Bahkan pil enam pola kamar dagang hanya dengan harga ini. Obat mujarabmu mungkin tidak beracun, tapi kamu berani meminta seratus batu setan darah untuk satu pil. Pemilik kios lain yang menonton semuanya tertawa terbahak-bahak. Hati Sufang terbakar amarah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam beberapa hari berikutnya, Sufang tidak dapat menjual satupun pil darah iblis. Kegembiraan yang dia rasakan saat pertama kali tiba di pasar gelap kini telah hilang. Huff, aku akan menggunakannya sendiri. Lagipula aku tidak akan kehabisan pil darah iblis untuk sementara waktu. Sufang mengalami depresi. Dia hendak mengemasi kiosnya dan pergi. Pada saat ini, seorang gadis muda datang dan bertanya, berapa harga jual ramuanmu? Cahaya ilahi Sufang menyelimuti tubuh gadis muda itu. Gadis muda itu baru berusia 16 atau 17 tahun. Dia terlihat halus dan cantik, dan ketika dia menggigit bibirnya, dia sangat menawan. Dia tidak menyangka akan melihat gadis muda yang begitu lembut di Star Slatter City. Namun, gadis muda ini tidak terlalu peka. Kultifasinya berada di tahap tengah alam Daul Lord, dan dia juga ditutupi pelindung darah. Ada delapan tanda pembantaian pada pola pembantaian bintang. Tidak diketahui bagaimana gadis muda itu memasuki lembah darah. Namun, di mata Sufang, gadis muda ini adalah seorang pelanggan. Dia segera menjadi bersemangat. 100 batu setan darah untuk satu ramuan. Beri aku 10 di antaranya. Gadis muda itu membeli 10 tanpa ragu-ragu. Sufang sangat gembira. Depresi di hatinya langsung hilang. Xiao Can, apa yang kamu lakukan? Seorang kultifator muda memanggil gadis muda itu dari jauh. Gadis muda itu buru-buru membayar batu darah iblis, menyimpan pil darah iblis, dan berjalan mendekat. Dengan seribu batu setan darah di tangan, Sufang sangat gembira. Dia berjalan menuju pintu keluar pasar gelap. Suara gadis muda dan kultifator muda datang dari belakang. Sufang mendengarnya dengan jelas dengan pendengarannya yang sempurna. Seribu batu setan darah. Kamu membeli obat mujarab yang tidak berguna. Mungkin itu ramuan beracun. Anda pasti telah ditipu. Kakak senior akan mendapatkan kembali batu setan darah untukmu. Kakak senior, saya melihat bahwa kultifator itu masih muda dan menyedihkan. Dia menjual ramuan tetapi tidak ada yang tertarik. Jadi saya pergi membelinya. Saya akan membuangnya ketika saya kembali. 2713 Sufang sangat percaya diri pada pil yang dimurnikannya. Dia pikir dia pasti bisa menjualnya dengan harga bagus. Siapa yang tahu gelombang. Tidak ada yang tertarik dengan pil darah jahat yang dia sempurnakan. Yang membuatnya sangat tertekan adalah satu-satunya pelanggannya yang membeli 10 pil darah iblis karena mereka menganggapnya menyedihkan. Sufang buru-buru meninggalkan pasar gelap dengan hati tertekan. Karena pil jahat darah bergaris 3 tidak cukup, saya akan menggunakan formula pil kelas menengah untuk menyempurnakan pil jahat darah bergaris 6. Huff! Akan selalu ada seseorang yang mengetahui nilai dari pil yang saya sempurnakan. Kembali ke pavilion tempat tinggalnya, hati Sufang melonjak dengan tekad yang kejam. Dia mulai memusatkan seluruh energinya untuk menyempurnakan pil jahat darah berkualitas tinggi. Saat Sufang sedang dalam suasana hati yang rendah dan tertekan, sebuah mobil terbang berwarna putih keperakan perlahan-lahan terbang dari pasar gelap ke rumah tuan kota. Di dalam mobil terbang, Xiao Can, sebelum kita meninggalkan pavilion surga, aku berulang kali memperingatkanmu bahwa dunia kultivasi itu berbahaya, terutama di lembah darah ini. Hati orang-orang tidak dapat diprediksi, dan kamu tidak boleh menunjukkan kebaikanmu. Namun, kamu tidak mendengarkan nasihatku. Seribu batu jahat darah cukup untuk membeli 10 ramuan jahat darah 6 garis, tapi kamu membeli 10 ramuan beracun. Seorang kultivator muda yang tampan sedang menegur seorang gadis muda dengan ekspresi serius. Gadis itu adalah gadis pemalu yang mengasihani Sufang dan membeli 10 pil dari Sufang di pasar gelap. Gadis itu berkata dengan takut-takut, Saudara bela diri senior Yi Chen, Xiao Can tahu. Tapi, kultivator itu sungguh menyedihkan. Terlebih lagi, pil yang dia jual belum tentu beracun. Kultivator muda itu menepuk keningnya dan tampak seperti sedang sakit kepala. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Lupakan saja. Cepat buang pil yang kamu beli. Kultivator itu jelas seorang alkemis yang tidak lazim. Pil yang disulingnya pasti beracun. Jika kamu membuat kesalahan, kamu akan kehilangan nyawamu. Xiao Can tanpa daya mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan hendak membuangnya keluar dari mobil terbang. Tiba-tiba gelombang kil 11. Mendesis. Raungan tiba-tiba terdengar dari pola bintang pembantaian pada baju besi merah kultivator muda, dan pola bintang pembantaian melintas. Kultivator muda itu terkejut dan terpana. Hantu seperti ular berwarna merah darah muncul dari polanya. Dengan suara mendesing, ia mengambil pil dan menelannya. Naga iblis, diamlah. Kultivator muda itu terkejut dan dengan cepat menghentikan bayangan itu. Ternyata cara kultivator muda dalam mengolah tubuh Dharma Setan darah benar-benar berbeda dengan kultivator lainnya. Dia benar-benar menggunakan teknik terlarang tertinggi untuk menekan monster darah dan menyegelnya di bintang pembunuh, menyebabkan kekuatan tubuh Dharma Setan darah meningkat pesat. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa membayangkan bahwa naga iblis darah yang tersegel dalam pola bintang pembantaian akan terbang dengan sendirinya dan menelan pil obat. Selain itu, kemungkinan besar itu adalah pil beracun. Saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Monster darah itu telah menelan pil darah iblis. Untuk menekan naga iblis ini, raja ini telah menghabiskan banyak waktu dan energi. Jika sesuatu terjadi padanya karena pil darah iblis ini, raja ini pasti akan memberi pelajaran pada sang alkemis. Kultivator muda itu khawatir, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekitar 10 napas kemudian. Mengaum. Raungan naga jahat datang dari pola bintang pembantaian, dan aura pembunuh yang menakjubkan tersapu. Ia menerobos susunan ruang angkasa di dalam kereta terbang dan bergegas keluar. Pola bintang pembantaian pada pelindung darah kultivator muda memiliki tanda pembantaian tambahan. Kultivator muda merasakannya dan menemukan bahwa naga iblis darah telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Bahkan tubuh dharma setan darah telah meningkat pesat. Pil obat macam apa ini? Bagaimana kekuatan obatnya begitu menakjubkan? Kultivator muda itu terkejut dan terkejut. Dia mengambil pil darah iblis dari tangan gadis itu. Setelah merasakannya dengan hati-hati, keterkejutan dan keterkejutan muncul di matanya. Itu luar biasa. Bahkan pil tiga vena atau enam vena yang sebenarnya tidak dapat memberikan efek yang luar biasa. Xiao Chan, siapakah kultivator itu? Berapa banyak lagi pil obat yang dia miliki? Kultivator muda itu menatap Xiao Chan dengan mata membara dan tidak sabar untuk bertanya padanya. Xiao Chan berkata dengan wajah merah, sepertinya masih banyak. Aku mengasihani dia dan berencana membeli semuanya, tapi aku hanya punya seribu batu darah iblis. Apakah pil darah iblis ini benar-benar sekuat itu? Kultivator muda itu menghela nafas. Ini lebih dari sekedar kuat. Blood Demon Ki yang terkandung dalam Blood Demon Pil ini murni dan bermutu tinggi. Ini jauh lebih unggul dari pil setan darah lainnya. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk memulihkan tubuh Dharma setan darah dengan cepat dan membiarkannya menembus kemacetan dan membentuk tanda pembantaian. Xiao Chan berkata dengan tidak percaya, apakah sekuat itu? Lalu, dia mengungkapkan ekspresi bangga. Bagaimana? Xiao Chan berkata bahwa kebaikan pasti akan dihargai. Mata kultivator muda itu tampak sehat dan segar saat dia berkata, saya tidak menyangka akan ada pil darah iblis yang menakjubkan di bintang kedua kota pembantaian. Jika saya memiliki pil darah iblis ini dalam jumlah besar, saya mungkin bisa memenangkan seratus pertempuran dalam uji coba ini dan mendapatkan token pembantaian darah. Aku bahkan mungkin bisa masuk ke peringkat langit yang mendalam. Xiao Chan mengepalkan tangan kecilnya. Kakak senior Yi Chen pasti akan mengalahkan Dong Xuan Jun dan memenangkan seratus pertempuran. Bagaimana bisa begitu mudah mengalahkan Dong Xuan Jun? Namun, pil pembulu darah perak ini mungkin adalah kesempatanku. Aku harus menemukan alkemis itu dan mendapatkan pil obat di tangannya bagaimanapun caranya. Mata kultivator muda itu bersinar dengan tekat. Mulai besok dan seterusnya, Xiao Chan akan menemani kakak senior dan menunggu di pasar gelap. Alkemis menyedihkan itu pasti akan muncul lagi. Kultivator muda itu tidak bisa menahan tawa. Menyedihkan. Bagaimana seorang alkemis dengan keterampilan alkimia yang luar biasa bisa menjadi menyedihkan. Orang luar biasa seperti itu pasti tidak akan menjadi ikan di kolam di masa depan. Sejak saya bertemu dengannya, saya harus berteman dengannya apapun yang terjadi. Su Fang tentu saja tidak tahu bahwa pil darah iblis miliknya yang tidak dipedulikan siapapun akan sangat dihargai oleh seorang jenius dari pavilion langit mendalam timur. Dia masih sangat tertekan saat ini dan terus membenamkan dirinya dalam menyempurnakan pil darah iblis. Saya tidak percaya bahwa tidak ada yang peduli dengan pil darah iblis saya sampai-sampai saya membutuhkan seorang gadis kecil untuk mengasihani mereka. Su Fang memasuki keadaan hirup ikub dalam memurnikan pil. Mengesampingkan bahan-bahan dan kuali, api yang dia gunakan untuk memurnikan pil adalah api sejati yang mendalam yang melampaui api sejati sembilan yang. Selama proses pemurnian pil, dia juga menggunakan solusi ramalan surgawi. Kemampuannya untuk memurnikan pil jelas tidak lebih lemah dari para Grandmaster alkimia itu. Terlebih lagi, air roh yang dia gunakan untuk membersihkan rohnya adalah air ilahi asal utama. Terutama iblis darah ki. Saat dia terus memahami dao formasi, formasi pengumpulan roh sembilan putaran yang dia ciptakan sudah bisa mencapai puncak formasi pengumpulan roh enam putaran. Itu lebih murni dan megah dari sebelumnya. Dengan segala macam metode yang luar biasa, bagaimana pil setan darah yang dimurnikan dari ini bisa menjadi biasa. 300 tahun lagi berlalu. Su Fang memurnikan lebih dari 500 pil setan darah berpola enam sekaligus sesuai dengan resep pil kelas menengah. Apa yang membuat Su Fang tertekan dan tidak berdaya adalah meskipun pil darah iblis berpola enam, itu sama dengan pil darah iblis berpola tiga yang dia sempurnakan sebelumnya. Semuanya berwarna abu-abu perak. Kenapa tidak berdarah? Kenapa berwarna perak? Su Fang melihat pola abu-abu perak pada pil darah iblis. Dia menduga kali ini, tidak ada yang akan peduli pada mereka seperti terakhir kali. Mari kita lihat bagaimana kekuatan obat dari pil itu. Selanjutnya, Su Fang menelan lebih dari 10 pil darah iblis berpola enam yang dia sempurnakan. Efek pilnya tidak mengecewakannya. Setan darah ki yang murni dan agung membuat pola bintang pembunuh pada pelindung darah Su Fang tidak hanya menyempurnakan tanda pembantaian keempat, tetapi juga berhasil memadatkan tanda pembantaian kelima. Kita harus tahu bahwa semakin banyak tanda pembantaian yang ada di Blood Armor Killing Star, semakin sulit untuk berhasil memadatkannya. Kesulitan dalam memadatkan tanda pembantaian kelima jauh lebih besar daripada jumlah empat tanda pembantaian sebelumnya. Namun, Su Fang mampu menyingkat tanda pembantaian kelima dengan mudah. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa pil darah iblis berpola enam yang dia sempurnakan sungguh luar biasa. Saya tidak percaya bahwa tidak ada orang yang mengetahui apa yang baik bagi mereka. Harapan muncul kembali di hati Su Fang. Dia sekali lagi pergi ke pasar gelap. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat dia tiba di luar pavilion tempat pasar gelap berada, sebuah kekuatan penginderaan menyapu tubuh Su Fang. Ini segera menyebabkan tanda dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi berkedip dengan cepat. Astaga, astaga! Segera setelah itu, lebih dari sepuluh pembudidaya terbang keluar dari pavilion sekitarnya dan mengepung Su Fang. Sepertinya cufeng dari tiga sekte misterius tertinggi masih tidak mau menyerah, mata Su Fang memancarkan niat membunuh yang tajam. Namun, bertentangan dengan ekspektasi Su Fang, selusin pembudidaya hanya mengelilinginya tanpa niat menyerang. Kultifator terkemuka itu menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata, Tuan, apakah Anda menjual sepuluh pil kepada seorang wanita muda di pasar gelap tiga ratus tahun yang lalu? Bukan dari tiga sekte misterius tertinggi. Su Fang menghela nafas lega dan menjawab dengan jujur, Benar. Kalau begitu itu kamu, aku dititipi oleh seseorang untuk menunggumu di sini selama bertahun-tahun. Mohon tunggu sebentar. Kultifator itu menganggup dan mengeluarkan jimat rune. Mungkinkah memang ada masalah dengan pil yang saya jual terakhir kali? Hati Su Fang mencelos. Jika wanita muda itu benar-benar mendapat masalah karena pilnya, Su Fang akan merasa bersalah di dalam hatinya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Sesosok terbang secepat kilat. Kamu benar-benar muncul. Aku butuh waktu lama untuk menemukanmu. Wanita muda itulah yang mengasihani Su Fang dan membeli sepuluh pil darah iblis dari Su Fang. Mungkinkah memang ada masalah dengan pilnya? Jantung Su Fang berdebar kencang. Wanita muda itu meraih lengan Su Fang dan bertanya dengan cemas, Kakak, apakah kamu masih memiliki pil yang kamu jual terakhir kali? Melihat tidak ada yang salah, Su Fang menjadi tenang dan tersenyum pahit. Aku masih punya beberapa, tapi aku tidak butuh belas kasihanmu. Jual semuanya padaku. Wanita muda itu membalik tangan kanannya dan mengeluarkan suan guang. Ada tumpukan batu setan darah di dalamnya. Jumlahnya lebih dari sepuluh ribu. Baru pada saat itulah Su Fang mengerti bahwa tidak ada yang salah dengan pil darah iblis yang dia sempurnakan. Hanya saja itu terlalu luar biasa dan ditemukan oleh wanita muda itu. Semangat Su Fang segera terangkat. Aku sudah menyempurnakan beberapa pil baru kali ini, Su Fang mengeluarkan cincin penyimpanannya. Semua pil darah iblis ada di dalam cincin penyimpanan ini. Kakak, aku sudah membeli semua pilmu. Kamu tidak perlu pergi ke pasar gelap untuk menjual pil lagi. Ambil batu setan darah itu dulu. Sisanya jangan cari aku. Kakak senior sedang terburu-buru untuk membelinya. Ambilkan pil ini. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, wanita muda itu meraih cincin penyimpanan dan terbang menjauh. Pilku. Su Fang tercengang. Di dalam ring penyimpanan, selain pil setan darah berpola tiga yang dia sempurnakan sebelumnya, ada juga 500 pil setan darah bermotif enam yang baru saja dia sempurnakan. Sekarang wanita muda itu telah mengambil semuanya, itu adalah kerugian besar. Tapi wanita muda itu begitu ramah sehingga Su Fang tidak bisa marah apapun yang terjadi. 500 pil bisa dijual seharga 10 ribu batu setan darah. Aku masih bisa menghemat uangku. 2.714 Setelah kembali ke pavilion tempat tinggalnya, Su Fang menjadi semakin tertekan. Dia telah mengandalkan pil penyulingan untuk mendapatkan batu jahat darah, tetapi dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Aku tidak kekurangan batu jahat darah sekarang, jadi aku harus fokus meningkatkan kekuatan avatar jahat darah terlebih dahulu, lalu pergi ke arena pembantaian darah. Su Fang menghitung waktunya, setiap 10 ribu tahun, dia harus menerima tantangan di Blood Slater Arena. Sekarang, hampir separuh waktu telah berlalu, jadi sudah waktunya bersiap untuk arena pembantaian darah. Kill 11 Oleh karena itu, untuk sementara dia melepaskan gagasan memurnikan pil untuk menghasilkan uang. Dia mengeluarkan batu jahat darah dan meminta King Suan membeli bahan alkimia. Namun, dia tidak lagi berencana menjual pil yang disulingnya, tetapi menggunakan semuanya untuk budidayanya sendiri. Selanjutnya, Su Fang mulai berkultivasi dalam pengasingan. Selain batu jahat darah dan pil jahat darah, Su Fang juga berkultivasi dengan bantuan arrai konvergensi roh sembilan putaran, sehingga kecepatan peningkatan avatar jahat darah secara alami sangat mencengangkan. Dalam sekejap mata, lebih dari 3.000 tahun telah berlalu. Dengan bantuan arrai konvergensi roh sembilan putaran, batu jahat darah, dan pil jahat darah yang dia sempurnakan sendiri, Su Fang memadatkan sembilan tanda tebasan pada pola bintang pembunuh, dan kekuatan avatar jahat darah juga berlipat ganda. Avatar darah jahat tidak hanya meningkat, tetapi dia juga telah mempelajari roda Luotian selama bertahun-tahun. Penguasaannya terhadap dao formasi juga meningkat pesat. Dari satu juta formasi di ruang roda Luotian, dia telah menguasai hampir seperlimanya. Kecepatan seperti itu sungguh menakjubkan. Hal ini terutama berkat avatar roh primordial Su Fang. Alasan lain yang lebih penting adalah dia telah mempraktikan solusi ramalan langit selama bertahun-tahun, dan pada saat yang sama, dia memiliki astrolabe ramalan langit untuk menyimpulkan dan memahami formasi. Su Fang memperkirakan level formasinya saat ini hampir mencapai level Master Arrai sejati. Selama bertahun-tahun, avatar roh primordialnya juga meningkat pesat. Namun, dalam proses memahami formasi, avatar roh primordial harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, yang belum pernah dialami Su Fang sebelumnya. Selama periode ini, Su Fang juga menyempurnakan sejumlah besar jimat sesuai dengan formasi yang dikuasainya. Meskipun mereka semua adalah jimat tingkat rendah, jumlahnya sangat mencengangkan, dan kekuatan mereka luar biasa. Dia juga telah menyempurnakan beberapa pil enam vena, serta sejumlah kecil pil iblis darah tujuh vena dan delapan vena. Sayangnya, dia belum bisa menyempurnakan pil sembilan pembuluh darah. Alasan utamanya adalah keterampilan formasi susunannya tidak cukup baik. Dia tidak bisa benar-benar mencapai sembilan putaran dari arah konvergensi roh sembilan revolusi. Saatnya pergi ke arena pembantayan darah. Ketika semuanya sudah siap, Su Fang mengakhiri budidaya tertutupnya. Dia mengeluarkan jimat Rune. King Suan, aku berencana pergi ke arena pembantayan darah untuk mendapatkan pengalaman. Bantu aku memilih lawan. King Suan segera datang ke pavilion. Tuan muda Su Fang akhirnya akan memasuki arena pembantayan darah. Anda tidak tahu, tetapi arena pembantayan darah telah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun. Su Fang berkata dengan acu tak acu, mungkinkah seorang jenius yang tiada tarahnya telah memasuki platform pembantayan darah? Benar, memang ada tiga orang jenius dari pavilion surga mendalam timur. Su Fang mengangkat alisnya, pavilion surga mendalam timur, tiga di antaranya datang sekaligus. Itu benar, salah satunya bernama Dong Suan Jun. Dia tidak hanya seorang murid Daumaster, tetapi dia juga seorang jenius yang tiada tarahnya di peringkat mendalam surgawi. Helian Zhan 30 kali di Blood Slater Arena dan mengalahkan semua lawannya. King Suan terkejut dan sangat kagum pada jenius bernama Dong Suan Jun. Namun, yang paling menakjubkan bukanlah Dong Suan Jun, tapi seorang jenius lain dari pavilion surga mendalam timur, bernama Dong Suan Yi Chen. Apakah orang ini lebih kuat dari Dong Suan Jun? Tidak. Dikatakan bahwa meskipun Dong Suan Yi Chen berasal dari pavilion surga mendalam timur, dia jauh lebih rendah daripada Dong Suan Jun. Statusnya juga tidak terlalu tinggi. Dikatakan bahwa dia hanyalah murid biasa dari pavilion surga mendalam timur, dia datang ke Lembah Darah untuk mendapatkan pengalaman kali ini karena dia diintimidasi oleh rekan-rekan muridnya. Karena marah, dia meninggalkan pavilion surga yang mendalam dan datang ke Lembah Darah. King Suan berkata perlahan. Siapa yang mengira bahwa pusat perhatian Dong Suan Yi Chen akan jauh melebihi Dong Suan Jun di arena pembantaian darah kali ini? Badan Dharma jahat darahnya menyapu arena pembantaian darah dengan cara yang tak terkalahkan dan memenangkan lebih dari 50 pertempuran berturut-turut dalam lebih dari 3.000 tahun. Lebih dari 50 pertempuran berturut-turut. Mendengar pencapaian yang begitu mengejutkan, Su Fang juga tercengang. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ketika Dong Suan Yi Chen hendak dikalahkan dalam pertarungan di arena pembantaian darah, dia menelan ramuan aneh dan memadatkan tanda pembantaian ke-15 di tempat. Pada akhirnya, dia mengalahkan lawannya dalam satu jatuh. Su Fang juga kaget. Untuk dapat memadatkan 15 tanda pembantaian, orang ini memang seorang jenius dari pavilion surga mendalam timur. Obat mujarab apa yang dia telan hingga memiliki efek yang luar biasa. King Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Kemudian, dia menghela nafas, ada juga seorang jenius dari pavilion surga mendalam timur, bernama Dong Suan Chan. Dia gadis yang cantik, tapi aku tidak menyangka dia begitu kuat. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah memiliki 12 tanda pembantaian. Dia telah berpartisipasi dalam lebih dari 20 pertempuran dan hanya kalah 3 kali. Hal yang paling menakjubkan adalah gadis ini juga memiliki Blood Evil Elixir milik Dong Suan Yi Chen, itulah sebabnya dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Pavilion surga mendalam timur memang dipenuhi oleh orang-orang jenius. Su Fang memikirkan Dong Suan Zheng dan Dong Suan Rong dan merasakan tekanan di hatinya. Tak satupun jenius dari pavilion surga mendalam timur yang sederhana. Mungkinkah ramuan itu berasal dari kamar dagang istana tuan kota? Su Fang bertanya. Dia agak tidak yakin dan ingin menemukan ramuan itu untuk bersaing dengan ramuan jahat darah yang dia sempurnakan. King Suan berkata, alasan mengapa Dong Suan Yi Chen dan Dong Suan Chan bisa mendapatkan hasil seperti itu adalah karena mereka memiliki Blood Evil Elixir yang berbeda. Sekarang, semua pembudidaya di kota bintang pembunuh kedua bertanya tentang ramuan itu. Bahkan istana tuan kota merasa khawatir dan sedang mencari alkemis yang memurnikan ramuan jahat darah. Dapat dilihat bahwa Blood Evil Elixir bukan berasal dari City Lord Mansion. Su Fang kecewa. Jadi begitu. Tuan Muda Su Fang, bahkan jika Anda tidak memiliki ramuan jahat darah yang aneh itu, dengan kekuatan Anda, Anda pasti akan memukau dunia jika Anda memasuki arena pembantaian darah. Eh, Tuan Muda Su Fang sebenarnya telah memadatkan sembilan tanda pembantaian. King Suan berseru ketika dia akhirnya melihat pelindung darah Su Fang. Hanya sembilan tanda pembantaian. Su Fang tidak menunjukkan ekspresi puas diri. Karena avatar jahat darah Su Fang lebih kuat daripada kultifator lainnya, aura jahat darah lebih luas. Oleh karena itu, lebih sulit untuk memperbaikinya. Jika bukan karena ini, tidak akan sulit bagi Su Fang untuk memadatkan lebih dari selusin tanda pembantaian saat ini. Namun, serangan kehendak pembantaian yang dikeluarkan oleh sembilan tanda pembantaian Su Fang sangatlah kuat. Selain fakta bahwa badan surgawi kemarahan darahnya kuat, itu juga karena dia telah menguasai formasinya. Dia bisa menggunakan sembilan tanda pembantaian sebagai serangan formasi, meningkatkan kekuatan beberapa kali. King Suan terkejut dan tersanjung, Tuan Muda Su Fang pasti akan mampu melewati seratus pertempuran darah dengan lancar dan menjadi jenderal pembunuh darah bintang 2. Su Fang tersenyum tipis. Ada beberapa kata yang tidak dia ucapkan. Kekuatan Su Fang sudah luar biasa. Pada saat ini, dengan peningkatan kekuatan tubuh Dharma jahat darah, pil jahat darah yang luar biasa, dan penguasaan susunannya, tujuan Su Fang bukan lagi hanya melewati seratus pertempuran berdarah. Itu adalah, untuk memenangkan setiap pertempuran. Selama dia memenangkan semua seratus pertarungan darah di platform pembantaian darah, dia akan bisa mendapatkan token pembantaian darah dan terdaftar di peringkat mendalam surgawi. Pada saat itu, dia akan bisa keluar dari lembah darah dengan tenang. Para ahli dari tiga sekte mendalam tertinggi tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Su Fang berkata, King Suan, aku memanggilmu ke sini untuk memintamu membantuku memilih lawan. King Suan mengeluarkan jimat Rune dan memegangnya di depan Su Fang dengan kekuatan ilahi. Dalam jimat Rune ini, terdapat peringkat platform pembantaian darah dalam 10 ribu tahun terakhir. Selama seorang kultifator berada di platform pembantaian darah, informasinya akan ada di jimat Rune. Anda juga bisa langsung menantang kultifator lain melalui jimat Rune. Su Fang dah senang. Dia meraih jimat Rune dan menembus kekuatan sihir dan kesadarannya ke dalamnya. King Suan kemudian menjelaskan dengan sabar, Tuan Muda dapat memilih lawan dari jimat Rune dan memberikan tantangan kepada mereka. Tuan Muda adalah pendatang baru pertama di platform pembantaian darah, jadi tidak ada yang akan menolak. Sebaliknya, mereka akan bergegas mendatangi Anda. Kali ini, Tuan Muda dapat memilih beberapa lawan yang lebih lemah sekaligus. Su Fang bertanya, mengapa demikian? King Suan tersenyum dan berkata, setelah Anda pergi ke platform pembantaian darah dan memperlihatkan kekuatan Anda, Anda dapat memilih lawan. Pihak lain belum tentu menerima tantangan tersebut. Namun, tidak disarankan untuk memilih terlalu banyak lawan sekaligus. Paling banyak, tidak boleh lebih dari tiga orang. Jika tidak, Tuan Muda akan terjebak dalam pertempuran gesekan, yang tidak baik bagi Tuan Muda. Su Fang menganggup dan berkata, saya mengerti. Saya mengerti. King Suan berkata lagi, saya sudah memberi tahu Tuan Muda sebelumnya bahwa ketika Anda pergi ke platform pembantaian darah, yang terbaik adalah menyamarkan penampilan Anda dan mengubah nama Anda untuk menghindari masalah yang tidak perlu di masa depan. Terima kasih atas masalahnya, Nona King Suan. Su Fang mengambil Suan Guang dengan 500 batu jahat darah dan menerbangkannya ke King Suan. King Suan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Su Fang begitu murah hati. Su Fang menatap King Suan, nadanya menjadi acu-ta'acu saat dia berkata, Nona King Suan, Su Fang ku selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Di kota pembantaian bintang kedua, jika Nona King Suan dapat dengan tulus membantuku, Su Fang ku tentu saja tidak akan pelit dengan beberapa keuntungan. Tetapi jika seperti terakhir kali dan Anda dengan santai memberitahu orang lain tentang masalah saya, maka jangan salahkan Su Fang saya karena tidak sopan. Tentu saja. Jantung King Suan berdetak kencang saat dia dengan enggan tersenyum. Setelah King Suan pergi, Su Fang memejamkan mata dan merenung sejenak. Asterisk Cici Di wajahnya, tanda darah yang terkondensasi dari Blood Evil Ki tiba-tiba muncul, terjalin menjadi aray roh yang menutupi wajahnya. Saat ini, Su Fang tampak seperti mengenakan topeng yang terbuat dari darah, membuatnya terlihat sangat jelek. Namun, Su Fang tidak terlalu mempedulikannya. Dia pergi ke arena pembantaian darah untuk mendapatkan pengalaman dan membunuh orang. Siapa yang peduli dengan penampilannya? Topeng di wajahnya dipadatkan dari aray roh oleh avatar roh primordial Su Fang, dan memiliki kemampuan untuk mendistorsi roh primordial. Kecuali jika itu adalah ahli yang melampaui alam Daolord, mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Namaku adalah Luotian. Su Fang memikirkan roda Luotian, jadi dia dengan santai memberi dirinya nama Samaran. Kemudian, Su Fang mengeluarkan jimat rune, menganalisisnya dengan cermat, dan akhirnya memilih orang yang ingin dia tantang. Namun, dia tidak mengikuti saran King Suan untuk memilih tiga orang sekaligus. Sebaliknya, ia memilih dua puluh orang sekaligus. Dia memiliki pil jahat darah yang luar biasa, jadi dia secara alami tidak akan mengkonsumsinya di arena pembantaian darah, jadi dia tidak keberatan bertarung secara bergiliran. Dia mengunci kesadarannya pada nama-nama peserta. Meteor darah, aku, Luotian, menantangmu. Tian Kui, Luotian menantangmu. 2715. Di sebuah pavilion di kota pembantaian bintang kedua. Seorang pria botak sedang duduk bersila dalam budidaya. Dengan membalikan tangan kanannya, jimat rune muncul di tangannya. Lampu merah keluar dari jimat rune dan berubah menjadi sosok. Sebuah suara dingin terdengar, guntur gila, aku, seluruh langit, menantangmu. Seluruh surga, siapakah seluruh surga? Pria botak itu menembus jimat rune dengan kesadarannya. Para penggarap jimat rune semuanya meninggalkan catatan mereka di platform pembantaian darah. Sufang belum pernah berada di platform pembantaian darah, jadi namanya tidak dapat ditemukan di informasi. Pria botak itu mencibir dengan jijik, niat membunuhnya melonjak. Tidak ada seorang pun yang belum pernah berada di platform pembantaian darah yang berani menantangku, Matt Thunder. Di Star Slatter City, akan selalu ada orang yang mencari kematian. Saya, Matt Thunder, menerima tantangan Anda. Sebuah pikiran jatuh pada sosok itu, dan sosok itu melintas, berubah menjadi lampu merah yang menembus jimat rune dan menghilang. Dekat rumah tuan kota di kota pembantaian bintang kedua, ada puncak gunung berwarna darah. Ada banyak rumah gua di puncak gunung. Mereka yang bisa tinggal di rumah gua ini semuanya adalah petani kaya. Di salah satu rumah gua, seorang kultifator ramping dan tampan sedang memilih penantang dari jimat rune. Berdengung. Jimat rune itu bergetar, dan lampu merah menyala darinya, berubah menjadi sosok sufang. In Raksasa, aku, seluruh surga, menantangmu. Seluruh surga. Kultifator tampan itu menunjukkan seringai jahat. Semut yang baru saja memasuki kota pembantaian bintang berani menantangku. Kemenangan ke-17 saya akan bergantung pada anda. Sebuah pikiran terlintas di antara alis kultifator tampan itu dan jatuh pada sosok sufang. Adegan yang hampir sama terjadi di berbagai pavilion dan rumah gua di kota pembantaian bintang 1. Dua puluh lawan yang dipilih sufang semuanya dengan senang hati setuju ketika mereka melihat bahwa sufang belum pernah berada di platform pembantaian darah. Para pembudidaya ini mengira kue besar telah jatuh dari langit. Tidak, itu pasti kesemak lembut yang jatuh dari langit. Platform pembantaian darah kota pembantaian bintang kedua berbeda dengan kota pembantaian bintang pertama. Seseorang tidak dapat memasuki platform pembantaian darah kapanpun. Sebaliknya, hanya dibuka setiap 100 tahun sekali. Masih ada lebih dari 30 tahun hingga pembukaan tahap pembantaian darah berikutnya. Setelah sufang mengeluarkan tantangan, dia duduk bersila bermeditasi, menunggu datangnya pertempuran besar. Ketika sufang membuka matanya lagi, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Sufang pergi ke lantai 2 pavilion. Di sebuah ruangan di lantai 2, ada pintu kecil yang dalam. Seseorang bisa langsung memasuki ruang arena pembantaian darah melalui pintu yang dalam ini. Sufang melangkah ke dalam matriks, dan ledakan distorsi spasial menyelimuti dirinya. Lalu, dia menghilang dari pavilion. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di ruang berwarna merah darah. Itu sangat mirip dengan tahap pembantaian darah di kota pembantaian bintang pertama. Tahap pembantaian darah di kota pembantaian bintang kedua tidak terlalu besar. Di atas ruang ini ada bintang merah yang menerangi keseluruhan Star Slatter City, melepaskan lingkaran cahaya merah yang menutupi seluruh ruang waktu. Niat membunuh yang kuat dan aura mengerikan menyebar di udara, membuat orang-orang tergila-gila memikirkan pembunuhan. Pembunuhan berdarah dan ilusi gila terhadap wanita terlintas, di benak mereka. Di tengah ruang waktu, zat berwarna merah darah melayang. Ini adalah tahap pembantaian darah tempat para pengambil sidang bertarung. Di sekitar Blood Slatter Arena, ada deretan singgah sana yang disusun melingkar di sekitar Blood Slatter Arena. Ini jelas disiapkan untuk para penantang uji coba. Sufang melihat banyak pembudidaya telah mengambil tempat duduk mereka di barisan belakang, tetapi barisan depan kosong. Jadi, dia berjalan menuju barisan depan dan duduk di baris ketiga. Sua-sua-sua. Tindakan Sufang segera menarik beberapa tatapan heran. Para penggarap di barisan belakang terkejut pada awalnya, tetapi mereka segera menunjukkan ekspresi mengejek. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun kepada Sufang, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Sufang tidak menyadarinya sama sekali. Dia duduk bersila di singgah sananya, diam-diam menunggu pertempuran berdarah dimulai. Setelah menunggu lebih dari satu jam, semakin banyak kultifator memasuki ruang tahap pembantaian darah melalui pintu yang dalam. Jumlah orangnya jauh lebih sedikit daripada jumlah di tahap pembantaian darah di kota pembantaian bintang pertama. Hanya ada sekitar tiga atau empat ratus orang. Tidak banyak peserta uji coba yang bisa memasuki kota pembantaian bintang kedua. Selain itu, tidak semua peserta uji coba akan datang untuk menyaksikan pertarungan setiap kali ruang tahap pembantaian darah dibuka, kecuali jika seorang ahli peringkat teratas muncul. Nak, apakah kamu ingin aku mematahkan kakimu dan mengusirmu, atau kamu ingin merangkak pergi sendiri? Suara pembunuh tiba-tiba terdengar di telinga Sufang. Sufang membuka matanya dan melihat seorang pria kekar bertopeng iblis berdiri di depan tahta. Pria itu sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Sua-sua-sua. Semua kultifator di ruang tahap pembantaian darah menoleh. Sufang mengamati pria besar itu dengan cahaya ilahi, dan dia merasakan bahwa kultifasi orang ini secara mengejutkan telah mencapai alam daulor tingkat rendah. Selain itu, baju besi berwarna merah darah di tubuhnya ditutupi dengan tanda darah, dan sebenarnya ada lebih dari 20 tanda pembantaian di diagram pembantaian bintang. Aura-orang ini tampaknya sangat kejam, dan niat membunuh serta aura mengerikannya sangat menindas. Terlebih lagi, itu bahkan mengungkapkan seuntai keganasan. Seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari tumpukan mayat. Seorang ahli. Orang ini benar-benar ahli yang tangguh. Bahkan jenius dari paviliun surgawi mendalam timur, Dong Xuan Yichen, hanya memadatkan lebih dari selusin tanda pembantaian. Namun, orang ini memiliki lebih dari 20 tanda pembantaian, dan itu cukup untuk menunjukkan betapa mengejutkan kekuatannya. Namun, Dong Xuan Yichen baru saja tiba di kota pembantaian kedua belum lama ini, dan pria ini jelas adalah seorang lelaki tua yang telah berada di sini selama ratusan ribu tahun. Jadi, keduanya tidak bisa dibandingkan. Apa masalahnya? Sufang bertanya dengan acu tak acu sementara armor merah darahnya memancarkan aura mengerikan yang menghancurkan tekanan yang dipancarkan oleh pria besar itu. Pria besar itu mendengus. Aku dipanggil Menbah. Menbah, terus. Mata pria besar itu menunjukkan cahaya yang ganas. Aku berada di peringkat ke-18 di tahap pembantaian darah di kota pembantaian kedua. Sufang berkata dengan terkejut, Bahkan jika kamu berada di peringkat satu, apa hubungannya denganku? Pria besar bernama Menbah berteriak dengan marah, Kamu telah mengambil tahtaku. Sufang bahkan lebih terkejut lagi. Tahta ini milikmu. Anda membeli tahta ini. Menbah sangat marah. Tahta di bawah tahap pembantaian darah diatur berdasarkan peringkatnya. Tahta di bawah pantatmu adalah milikku. Sufang akhirnya mengerti. Pantas saja tidak ada yang duduk di barisan depan. Ternyata diatur sesuai rangkingnya. Tapi jadi apa? Sufang berkata dengan dingin, Apakah ini aturan lembah darah? Menbah terkejut. Tidak. Sufang bertanya lagi, Kalau begitu, itu pasti peraturan istana tuan kota. Tentu saja tidak. Sufang berkata dengan nada mendominasi, Jika itu masalahnya, Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa tahta ini adalah milikmu? Meskipun itu benar-benar singgah sanamu, Aku, seluruh surga, sudah duduk di atasnya. Terus. Mata Menbah berkobar-kobar dan dia berkata dengan sengit, Nak, kamu sudah merebut tahtaku, tapi kamu masih begitu sombong. Apakah kamu berencana untuk menantangku? Sufang berkata dengan santai, Aku akan menantangmu di masa depan, tapi tidak sekarang. Enyahlah, tahta ini milikku hari ini. Tubuh Menbah melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan. Namun, di saat berikutnya, Belenggu menakjubkan turun dari Bloodstar dan menghancurkan momentum Menbah. Di tahap pembantaian darah, Kecuali di atas panggung, Seseorang harus bertarung di luar, Jika tidak, mereka akan ditindas dengan kejam. Tidak peduli betapa arogannya Menbah, Tidak peduli seberapa kuatnya dia, Dia tidak berani menyerang Sufang. Dia menatap Sufang dengan tajam. Kamu dipanggil Alhaven, kan? Tunggu sampai aku keluar dari sini, Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan menunggu. Sufang tersenyum menghina dan menutup matanya lagi. Menbah kehabisan akal dan hanya bisa pergi karena malu. Siapa bocah itu? Dia berani memprovokasi Menbah. Sepertinya dia adalah pendatang baru yang tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati. Begitu dia meninggalkan tahap pembantaian darah, Akan aneh jika Menbah tidak mencabik-cabiknya. Bocah itu menyembunyikan identitasnya. Bahkan jika dia meninggalkan tahap pembantaian darah, Apa yang bisa dilakukan Menbah padanya? Kedua, kota pembantaian bintang sangat besar. Cepat atau lambat bocah itu akan ditemukan. Selain itu, Dia mungkin secara acak akan bertemu dengannya di tahap pembantaian darah. Pada saat itu, Hanya kematian yang menantinya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, Menatap mata Su Fang seolah sedang melihat orang mati. Dua jam lagi berlalu. Dari Blood Star di langit, Seberkas cahaya berdarah jatuh dan menyelimuti tahap pembantaian darah. Pertarungan kali ini di tahap pembantaian darah akhirnya akan dimulai. Suara mendesing. Seorang kultifator berjanggut adalah orang pertama yang melompat ke tahap pembantaian darah dan berteriak, Siapakah Tong Zeng Tian? Bangunlah di sini untuk raja ini. Begitu suaranya turun, Seorang pemuda melompat ke tahap pembantaian darah. Pertarungan hidup dan mati terjadi di antara kedua kultifator tersebut. Keduanya berada di puncak alam Daulor dan merupakan jenderal pembantaian ilahi bintang 1. Meski kekuatan mereka tampak setara, Sebenarnya tidak demikian. Di tahap pembantaian darah, Kekuatan yang bisa ditampilkan oleh avatar iblis darah jauh melampaui avatar lainnya. Armor darah kultifator berjanggut memiliki sebelas tanda garis miring pada pola pembantaian bintang, Sedangkan pemuda itu hanya memiliki sembilan tanda garis miring. Keduanya bertengkar dengan pikiran mereka. Keinginan pembantaian dan aura pembunuh bertabrakan berulang kali. Pada akhirnya, pemuda itu ditekan dengan kuat. Kultifator berjanggut memadatkan kipedang pikiran dengan aura pembunuhnya Dan melukai Daulor heartnya dengan parah. Avatar Blutfin juga terluka parah dan tidak bisa bangun. Bunuh dia. Bunuh, bunuh, bunuh. Di bawah tahap pembantaian darah, Suara pembunuhan mengguncang langit. Semua pembudidaya menjadi gila, Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Emosi Sufang juga dikendalikan oleh niat membunuh, Tapi dia dengan cepat bereaksi. Daul heartnya bergetar dan melepaskan sinar cahaya warna-warni, Menghilangkan niat membunuh di dalam hatinya. Pergi ke neraka. Kultifator berjanggut menjadi semakin gila. Dia meraih pemuda itu di tangannya dan merobek avatar iblis darah Dan tubuh fisik pemuda itu menjadi dua. Darah berceceran di seluruh tahap pembantaian darah. Lepaskan aku. Pemuda itu hanya memiliki satu avatar yang tersisa, Dan dia melarikan diri dari tahap pembantaian darah. Kultifator berjanggut melepaskan pikiran yang berubah menjadi roda darah Dan menghancurkan avatar pemuda itu. Di tahap pembantaian darah di kota bintang pembantaian kedua, Selama satu pihak mengakui kekalahan, Pihak lain bisa memperoleh kemenangan tanpa membunuh pihak lain. Namun, Begitu seseorang menginjak tahap pembantaian darah, Mereka akan sepenuhnya dikendalikan oleh niat membunuh. Bagaimana mereka bisa berhenti? Oleh karena itu, Di tahap pembantaian darah, Sebagian besar pertempuran akan berakhir dengan satu pihak terbunuh. Sangat sedikit orang yang bisa bertahan hidup. Secara umum, Lawan murid dari kekuatan besar tidak akan begitu kejam hingga membunuh mereka. Selain itu, Mereka akan memiliki metode penyelamatan nyawa. Sufang menyaksikan adegan kejam di panggung pembantaian darah, Tapi matanya tetap tenang. Ini adalah lembah darah. Karena seseorang memasuki lembah darah untuk mendapatkan pengalaman, Mereka harus bersiap untuk mati. Segera setelah pertempuran pertama berakhir, Kultifator lain melompat ke tahap pembantaian darah. 2716 Bocah sombong itu berani menantang Matt Thunder. Matt Thunder mungkin tidak memenangkan banyak pertandingan, Hanya total sembilan pertandingan, Tapi orang ini terkenal karena kegilaannya. Dia tidak pernah membiarkan siapapun hidup. Apakah Luo Tian ini punya latar belakang? Kalau tidak, Bagaimana dia berani menantang Matt Thunder? Bocah itu jelas tidak sederhana. Lihatlah bekas luka pembunuhan di pelindung darahnya, Ada sembilan di antaranya. Dia bisa menyingkat sembilan bekas luka pembunuhan tanpa satu pertempuran pun. Ini menunjukkan seberapa dalam latar belakangnya. Dia pasti berasal dari kekuatan besar di Dong Suan. Apa gunanya memadatkan lebih banyak bekas luka pembunuhan Bagi seorang kultifator yang belum pernah mengalami pertarungan sebenarnya? Jangan lihat tujuh bekas luka pembunuhan Matt Thunder. Dia pasti bisa membunuh bocah itu. Aku tidak suka bocah nakal yang memakai topeng jelek itu. Dia pasti sudah mati kali ini. Di bawah Sangwin Slater Arena, Terjadi banyak diskusi. Seseorang mengeluarkan jimat untuk memeriksa catatan Su Fang. Pada akhirnya, Nama Luo Tian tidak dapat ditemukan di data. Artinya dia adalah seorang pemula yang belum pernah memasuki Sangwin Slater Arena sebelumnya. Karakter seperti itu berani menantang Matt Thunder. Semua orang merasa hal itu tidak terbayangkan. Men Ba, yang singgah sananya telah direbut oleh Su Fang, Berteriak di arena pembantaian Sangwin, Guntur gila, Beri wajah pada kursi ini. Jangan bunuh bocah nakal itu nanti. Kursi ini akan memenggal kepalanya secara pribadi dan membiarkan jiwanya tersiksa. Oleh niat membunuh kursi ini untuk selamanya. Matt Thunder tertawa terbahak-bahak, Tuan Men Ba, Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Ketika saya, Matt Thunder, Bergerak, Saya tidak pernah membiarkan siapapun hidup. Kali ini tidak terkecuali. Namun, Saya akan menelanjangi jiwanya dan menyerahkannya padamu. Men Ba mengangguk, Tidak apa-apa. Kursi ini berhutang budi padamu. Keduanya berkomunikasi di depan semua orang tanpa keraguan sedikitpun, Sepenuhnya memperlakukan Su Fang sebagai orang mati. Su Fang sampai ke dasar arena pembantaian Sangwin dan melompat ke atasnya. Penonton mulai berdiskusi. Menurutmu berapa lama bocah ini bisa bertahan di bawah tangan Matt Thunder? Aku bertaruh seratus batu iblis darah bahwa bocah ini tidak akan bertahan lebih lama dari sebatang dupa. Waktu yang berharga untuk sebatang dupa, Matt Thunder hanyalah orang gila. Jika bocah itu bisa bertahan sepuluh napas di bawah tangannya, aku berani bertaruh dua ratus batu iblis darah. Aku yakin bocah itu tidak bisa bertahan selama lima tarikan napas. Seperti biasa, beberapa petani memasang taruhan pada Su Fang, bertaruh berapa lama Su Fang bisa bertahan. Nak, aku hanya perlu tiga tarikan napas untuk mengambil kepalamu. Matt Thunder memandang Su Fang, nyengir garang. Satu nafas. Su Fang mengangkat satu jari. Matt Thunder tertawa terbahak-bahak, kamu kurang percaya diri. Mengapa kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah paham. Aku hanya perlu satu nafas untuk berurusan denganmu. Penonton tertawa terbahak-bahak, bocah ini terlalu sombong, begitu sombong sehingga dia tidak berbeda dengan orang idiot. Orang gila, kamu sedang mendekati kematian. Matt Thunder sangat marah dengan kata-kata Su Fang. Dia mengeluarkan raungan marah, dan aura pembunuh yang kuat keluar dari tubuhnya, menciptakan suara yang menggelegar. Niat membunuhnya menyelimuti Su Fang dalam sekejap. Chi, chi, chi. Sembilan tebasan pada pelindung darah Su Fang tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuh yang menakjubkan, yang langsung berubah menjadi pedang ki pembunuh dan dikondensasi menjadi sebuah susunan. Arrai pedang pembunuh muncul, merobek serangan Matt Thunder dan menyapu avatar setan darah Matt Thunder. Engah. Avatar setan darah Matt Thunder dan tubuh fisiknya terbelah dua oleh susunan pedang. Daoh Heartnya juga dihancurkan oleh niat membunuh yang terkandung dalam susunan pedang. Kehilangan avatar iblis darah tidak berakibat fatal, namun patah hati Daoh seseorang cukup fatal bagi seorang kultifator. Daoh Heart Matt Thunder hancur, dan avatarnya juga terluka parah. Sulit untuk melarikan diri, dan langsung dilenyapkan oleh susunan pedang. Guntur gila sudah mati. Ini berarti Su Fang memenangkan putaran pertama. Waktu dari awal sampai akhir tidak lebih dan kurang, hanya satu tarikan nafas. Pada awalnya, banyak kultifator di bawah panggung tidak menyadari bahwa hasil pertempuran telah ditentukan di atas panggung. Baru setelah cahaya berdarah turun dari bintang berdarah di langit, menyelimuti Su Fang dan membersihkan avatar iblis darahnya, barulah mereka menyadari apa yang telah terjadi. Bagaimana anak itu bisa begitu tidak berguna? Dia bahkan tidak bisa bertahan selama tiga tarikan nafas. Dia membual begitu keras, tapi kekuatannya sangat lemah. Aku bahkan kehilangan begitu banyak batu darah iblis secara cuma-cuma. Petik 2. Petik 2. Diskusi perlahan-lahan menjadi tenang, dan akhirnya, seluruh tahap pembantaian darah menjadi sunyi-senyap. Orang yang meninggal bukanlah Su Fang, tapi Mad Thunder. Setelah hening sejenak, ledakan seru bergema di angkasa seperti guntur. Mustahil. Sulit dipercaya. Banyak orang bahkan tidak melihat bagaimana Mad Thunder mati, dan pertarungan di atas panggung telah usai. Baru setelah Su Fang menyelesaikan pembersihan sum-sumnya, setiap orang harus menerima kenyataan bahwa orang yang meninggal adalah Mad Thunder. Men Ba mendengus dingin. Yah, Mad Thunder tidak membunuh anak itu. Serahkan saja dia padaku. Di tahap pembantaian darah. Su Fang melihat ke bawah kepala bintang pembunuh di pelindung darahnya dan menemukan bahwa tanda tebasan ke-10 akan mengembun. Setelah pembersihan sum-sum ini, avatar setan darah juga meningkat secara signifikan. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Kemudian Su Fang mengulurkan tangan dan menyedot mayat Mad Thunder ke dalam ruang tubuhnya. Avatar setan darah guntur gila adalah bahan budidaya yang digunakan Su Fang untuk meningkatkan avatar setan darah miliknya. Pasti ada banyak harta karun di cincin penyimpanannya, jadi Su Fang tentu saja tidak akan melepaskannya. Kemudian Su Fang melihat ke tahap pembantaian darah dan berkata dengan suara penuh niat membunuh, Su Eliu Sing, giliranmu. Setiap kali tahap pembantaian darah dibuka, selama seorang kultifator melangkah ke atas panggung, mereka harus menyelesaikan semua tantangan sebelumnya sekaligus. Mereka tidak bisa meninggalkan tahap pembantaian darah di tengah jalan. Selain itu, tantangan kedua adalah tahap pembantaian darah kota pembantaian bintang. Begitu seorang kultifator menerima tantangan, mereka harus menerimanya. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Mereka tidak hanya akan kalah dalam pertempuran, tapi mereka juga akan langsung dilenyapkan oleh kehendak lembah darah. Ketika Su Eliu Sing menerima tantangan Su Fang, dia mengira dia telah menerima tawaran besar. Namun siapa sangka? Setelah melihat Su Fang membunuh Metander, Su Eliu Sing menyadari bahwa tidak hanya tidak ada tawar-menawar yang bisa diambil, tetapi bencana juga akan segera terjadi. Mendengar Su Fang memanggil namanya, Su Eliu Sing gemetar disinggah sananya. Dia menguatkan dirinya dan melompat ke tahap pembantaian darah. Saudara Luotian, tolong tunjukkan belas kasihan. Su Eliu Sing menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Saat Su Fang hendak mengepalkan tinjunya untuk membalas gerakan itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dari dahi meteor berdarah. Itu berubah menjadi meteor berdarah seukuran kepalan tangan, memancarkan aura pembantaian dan darah yang mengerikan saat ditembakkan ke arah Su Fang. Mencari kematian. Garis darah muncul di pelindung darah Su Fang, membentuk pertahanan yang kuat. Ledakan. Bintang berwarna darah itu menghantam Su Fang, menyebabkan Su Fang tersandung ke belakang. Retakan muncul di pelindung darahnya. Niat membunuh yang kuat yang secara khusus menargetkan hati dao melewati pertahanan pelindung darah dan menyerang hati dao Su Fang. Untungnya, Su Fang memiliki hati dao berwarna giok. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh serangan jantung dao biasa. Hati daonya hanya bergetar sesaat sebelum menghancurkan serangan keinginan Su Eliu Sing. Su Eliu Sing mengira serangan ini ada di dalam tasnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Fang hanya akan mengalami sedikit kerusakan pada pelindung darahnya. Senyuman sinis yang baru saja muncul di wajahnya langsung membeku. Tercelah. Su Fang dengan dingin mendengus. Blutki melonjak keluar dari Blutfin Art, dan retakan pada pelindung darahnya dengan cepat sembuh. Saudara Luotian, biarkan saya jelaskan. Saat Su Eliu Sing berteriak, Blutfin Art menyala dengan cahaya berwarna darah. Tubuhnya menembus tahap pembantaian darah seperti meteor. Mati. Su Fang mengirimkan Untayan Ki Iblis Darah ke dalam ruang tahap pembantaian darah. Untayan Ki Iblis Darah dengan cepat terjalin, membentuk formasi yang perlahan menekan rentang pergerakan Su Eliu Sing. Ketika Su Eliu Sing dikurung di area kecil, sembilan bekas tebasan pada pelindung darah Su Fang meledak dengan energi pedang lagi. Mereka berubah menjadi formasi pedang yang menyapu ke arah Su Eliu Sing. Formasi pedang menyelimuti Su Eliu Sing dalam sekejap. Su Eliu Sing tidak punya tempat untuk lari, dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia terbunuh oleh formasi pedang. Kemenangan lainnya. Baru sekarang para penggarap di bawah panggung melihat bahwa Su Fang telah menggunakan serangan formasi. Mereka semua kaget dan terkejut. Serangan formasi bukanlah kemampuan yang kuat, tapi mengubahki iblis darah menjadi formasi dan menggunakan aura pembunuh bintang pembantaian sebagai serangan formasi pedang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator biasa. Penggarap biasa paling banyak bisa mengubah aura pembunuh bintang pembantaian ke dalam berbagai bentuk. Dari segi kekuatan, itu jauh lebih rendah daripada formasi pedang. Saya salah menilai dia, anak ini jelas tidak sederhana. Adakah yang tahu kekuatan besar mana di Dong Suan yang mahir dalam serangan formasi? Hampir setiap kultifator di alam ilahi mendalam timur telah menguasai formasi, tetapi untuk dapat menggunakan serangan formasi dalam kondisi seni iblis darah sangatlah jarang di alam ilahi mendalam timur. Mungkinkah orang ini berasal dari wilayah ilahi mendalam utara? Di tengah diskusi orang banyak, Sufang sekali lagi dibersihkan oleh ki jahat darah. Ketika pembersihan sum-sum selesai, cahaya abu-abu keperakan tiba-tiba muncul dari pelindung darahnya. Tanda pembunuh lainnya akhirnya terbentuk pada pola Star of Slater. Mata Sufang bersinar dengan cahaya berdarah. Dia melihat ke arah platform pembantaian darah dan berkata dengan nada dominan, Tian Kui, giliranmu. Huff, apa menurutmu kamu bisa mengamuk di arena pembantaian darah hanya karena kamu mengetahui beberapa arayroh? Seorang kultifator berambut panjang melompat ke tahap pembantaian darah dan dengan dingin berteriak sambil menatap Sufang. Chi, chi. Cahaya berwarna darah melonjak keluar dari tubuh kultifator berambut panjang dan dengan cepat mengembun menjadi sembilan manik berwarna darah seukuran kepalan tangan. Manik-manik itu melepaskan suan guang berwarna darah untuk membentuk susunan pertahanan, yang menyelimuti kultifator berambut panjang. Kultifator berambut panjang berkata dengan bangga, Manik-manik jahat darah sembilan yin di kursi ini adalah suan guang kelas atas yang saya beli dengan harga tinggi dari kamar dagang bintang kota pembantaian yang kedua. Dapat diaktifkan dengan batu jahat darah. Tidak hanya dia yang bisa bertahan dari serangan seni dewamu, dia bahkan bisa bertahan dari serangan pikiran. Tidak peduli seberapa kuat serangan formasi Anda, tidak peduli seberapa kuat ki jahat darah Anda, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Kemudian, dia berkata dengan nada mendominasi, Kursi ini sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan, sementara kamu hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Cepat atau lambat kamu akan mati. Jika kamu mengaku kalah sekarang, kursi ini tidak akan membunuhmu, dan aku juga tidak akan menghancurkan ki jahat darahmu. Karena kamu hanya ingin memenangkan pertempuran ini dan tidak berniat membunuhku, aku akan mengampuni nyawamu. Sufang berkata dengan anggun, seperti penguasa tertinggi hidup dan mati tahap pembantaian darah. Kemudian, Sufang melambaikan tangannya dan mengirimkan energi ungu misterius. Itu langsung berubah menjadi tangan ungu besar dan meraih kultifator berambut panjang. Berdengung, berdengung. 2717. Kemampuan macam apa ini? Ia benar-benar bisa mengendalikan suan bau ku. Kultifator berambut panjang, Tian Kui, terkejut. Dia dengan cepat memfokuskan seluruh energinya untuk mengendalikan suan bau. Saat ini, Sufang melangkah maju. Aura pembunuh yang ganas keluar dari pelindung darahnya, berubah menjadi susunan pedang yang menyerang pertahanan suan bau milik kultifator berambut panjang. Meskipun suan bau dari kultifator berambut panjang itu luar biasa, di bawah kendali avatar nasib ungu Sufang, ia hampir berpindah tangan. Kekuatan yang ditampilkannya secara alami terbatas. Di bawah serangan susunan pedang yang menakjubkan, pertahanannya hancur dan susunan pedang langsung menyelimuti dirinya. Kubilang aku akan mengampuni nyawamu. Maukah kamu mengaku kalah atau mati? Sufang berteriak dengan dominan. Pada saat ini, dia hanya perlu menggerakkan pikirannya dan susunan pedang akan membunuh avatar nasib darah milik kultifator berambut panjang itu. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Terima kasih, Tuan Luotian, karena telah menyelamatkan hidup saya. Kultifator berambut panjang itu menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Sufang. Meskipun dia kalah secara tidak adil, bisa meninggalkan arena pembantaian darah tanpa cedera adalah kejutan yang menyenangkan. Seperti ini, Sufang memperoleh kemenangan ketiganya. Dia menang, dia benar-benar menang lagi. Jadi bagaimana jika dia memenangkan tiga pertandingan berturut-turut? Dia hanya mengandalkan penguasaan formasi susunan dan kemampuan aneh untuk mengendalikan harta sihir. Ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Tidak ada yang mati kali ini. Membosankan sekali. Luotian mampu melepaskan lawannya setelah menang. Terlihat bahwa dia tidak kehilangan akal sehatnya karena pembantaian tersebut. Itu menunjukkan betapa kuatnya hati Dao dan kemauannya. Orang ini luar biasa, sangat luar biasa. Tampaknya setelah Dong Xuan Jun dan Dong Xuan Yichen dari pavilion surga mendalam timur, seorang jenius tak tertandingi lainnya akan muncul di kota pembantaian bintang kedua. Semua orang di bawah arena mengira pengalaman Sufang di arena pembantaian darah telah berakhir. Ada banyak diskusi tentang Sufang, tetapi pendapatnya beragam. Beberapa orang mengira kekuatan Sufang sebenarnya biasa saja. Hal ini tidak mengejutkan. Meskipun Sufang berada dalam kondisi avatar takdir darah dan sulit untuk melihat melalui kultifasi spesifiknya, dilihat dari auranya, ranah kultifasinya tidak tinggi. Tentu saja, tidak ada yang optimis terhadapnya. Terlebih lagi, di Blood Slater Arena, adalah hal biasa bagi seseorang untuk memenangkan tiga pertandingan berturut-turut. Hari ini adalah pertama kalinya Sufang memasuki arena pembantaian darah, dan dia memenangkan tiga pertandingan. Meski ini luar biasa, namun tidak terlalu mengejutkan. Namun, beberapa kultifator bermata tajam dapat melihat bahwa Sufang bukanlah orang biasa. Jadi, mereka mengukir nama Luotian di pikiran mereka. Siapa tahu, mereka mungkin akan melawannya di masa depan. Setelah dupa. Setelah Sufang selesai membersihkan sum-sumnya dengan aura pembunuh darah, semua orang mengira dia akan turun dari panggung. Beberapa petani sudah bersiap untuk menantangnya. Sufang berdiri di panggung pembantaian darah dengan tangan terlipat di belakang punggungnya saat dia berbicara dengan nada mendominasi. King Feng, ayo. Dari luo dari luo dari. Mengapa? Secara umum, para kultifator yang memasuki arena pembantaian darah untuk pertama kalinya akan memilih paling banyak tiga lawan sekaligus dan mencoba memenangkan tiga pertandingan. Jika lebih banyak lagi maka konsumsi dalam jumlah besar akan menjadi tak tertahankan. Meskipun avatar nasib darah dapat meningkatkan kekuatannya, ia tidak dapat memulihkan konsumsinya. Tidak hanya itu, karena avatar nasib darah menjadi lebih luas, maka menjadi lebih kosong. Sufang telah memenangkan tiga pertandingan, tetapi dia masih ingin melanjutkan. Ini sungguh tidak biasa. Kecuali dia cukup percaya diri pada kekuatan avatarnya yang lain. Di Blood Slater Arena, avatar lain ditekan. Umumnya, para pembudidaya akan menggunakan avatar nasib darah mereka atau menggabungkan dua avatar menjadi satu. Sangat sedikit yang menggunakan satu avatar saja. Atau, mereka memiliki metode untuk memulihkan avatar nasib darah mereka dengan cepat. Situasi ini umumnya tidak mungkin terjadi, kecuali mereka memiliki pil nasib darah bermutu tinggi dengan kualitas pil enam pembuluh darah atau lebih tinggi. King Feng adalah seorang kultifator pedang. Kekuatannya luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Matt Thunder dan Sue Liu Xing, dia sedikit lebih rendah. Dia menggunakan dao pedang dan menggabungkannya dengan avatar nasib darah. Meskipun serangannya sangat ganas dan ganas, itu masih kalah dengan susunan pedang Sufang. Dia bertahan kurang dari waktu sebatang dupa sebelum mengakui kekalahan. Orang ini bijaksana. Dia melihat bahwa Sufang bukanlah orang yang haus darah dan berinisiatif untuk mengaku kalah. Sufang tidak terus mengejarnya dan membiarkannya meninggalkan arena pembantaian darah. Pertandingan keempat, pertandingan kelima. Sufang bertarung dalam sepuluh pertandingan berturut-turut dan memenangkan semua sepuluh pertandingan. Di dalam ruang tahap pembantaian darah, terjadi keributan dari waktu ke waktu. Namun seiring berjalannya waktu, semua orang benar-benar mati rasa terhadap hal ini dan para penonton benar-benar terdiam. Memenangkan sepuluh pertandingan berturut-turut bukanlah hal yang tidak pernah terjadi dalam sejarah arena pembantaian darah kota pembantaian bintang kedua, tapi itu jarang terjadi. Mereka yang bisa memenangkan sepuluh pertandingan berturut-turut semuanya adalah para jenius tiada taraf yang akan mengguncang suatu wilayah di masa depan. Orang-orang telah menyadari bahwa seorang jenius lain yang tiada tarahnya telah bangkit di arena pembantaian darah di bawah kesaksian mereka. Beberapa pembudidaya mengeluarkan jimat rune dan mencatat setiap pertandingan Su Fang di arena pembantaian darah. Di arena pembantaian darah kota pembantaian bintang kedua, beberapa jenius tak tertandingi begitu kuat sehingga tidak ada yang berani menerima tantangan mereka. Pada akhirnya, Blood Slater Arena akan secara acak memilih lawan untuk diajak bertarung. Oleh karena itu, setiap kultifator memiliki kesempatan untuk bertarung dengan seorang jenius yang tiada tarahnya. Karena itu, para jenius yang tiada tarahnya akan menjadi objek penelitian semua orang. Hanya rekaman pertarungan antara seorang jenius yang tiada tarahnya bisa dijual dengan harga batu jahat darah yang banyak. Beberapa jenius juga mengeluarkan jimat rune untuk mengirimkan adegan pertempuran Su Fang ke arena pembantaian darah. Rumah tuan kota-kota pembantaian bintang kedua. Di istana jauh di dalam kota pembantaian darah. Gadis muda yang telah membeli pil darah jahat dari Su Fang sedang duduk bersila di barisan istana bersama kultifator muda. Bas gelombang. Tiba-tiba ada gerakan di tubuh gadis muda itu. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan jimat rune. Setelah merasakannya, wajah gadis muda itu menunjukkan ekspresi terkejut. Kultifator muda itu membuka matanya dan mengangkat alisnya. Xiao Chan, perhatianmu terganggu lagi. Gadis muda bernama Xiao Chan melambaikan tangannya dan menggulingkan jimat rune ke kultifator muda. Kakak senior, lihat, jenius lain telah muncul di arena pembantaian darah. Orang ini mungkin akan menjadi lawanmu. Apakah begitu? Di kota pembantaian bintang kedua, tidak banyak kultifator yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya kecuali Dong Suan Jun. Kultifator muda itu tersenyum sembarangan dan meraih jimat rune. Dalam sekejap, mata kultifator muda itu tiba-tiba berbinar. Dia mendecakan lidahnya dan menghela nafas. Ini pertama kalinya dia memasuki arena pembantaian darah, tapi dia benar-benar memenangkan sepuluh pertarungan berturut-turut. Tidak sederhana. Saya tidak menyangka orang jenius seperti itu akan muncul di kota pembantaian bintang kedua. Orang ini memang layak menjadi lawan saya. Xiao Chan tersenyum sebelum sedikit mengernyit. Jika kamu bisa menemukan kultifator malang itu dan membeli beberapa pil aneh, kakak senior, kamu mungkin bisa melampaui Dong Suan Jun. Ketika kamu kembali ke pavilion surga di masa depan, kamu tidak akan diganggu oleh orang-orang itu lagi. Kultifator malang apa? Dong Suan Yi Chen tersenyum tak berdaya. Kamu menggunakan sepuluh ribu pil darah iblis untuk menukar begitu banyak pil. Kamu memanfaatkannya. Saat dia melihatmu, dia akan bersembunyi jauh. Eh. Saat dia berbicara, cahaya di mata Dong Suan Yi Chen tiba-tiba berubah. Xiao Chan bertanya dengan heran, kakak senior, apa yang terjadi? Dong Suan Yi Chen memberikan jimat rune kepada Xiao Chan dan menghela nafas. Kultifator bernama Alhaven itu masih melanjutkan setelah memenangkan sepuluh pertempuran berturut-turut. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Saya ingin melihat berapa banyak pertempuran yang bisa dia menangkan berturut-turut. Di dalam istana mewah di tengah rumah tuan kota, seorang pemuda sedang mengobrol riang dengan seorang pria parubaya berpakaian mewah. Pemuda itu tampan dan memiliki sikap yang tenang dan santai. Pada pandangan pertama, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang luar biasa dengan kekuatan yang besar. Pria parubaya dengan pakaian mewah yang berbicara dengannya adalah penguasa kota-kota pembantaian bintang kedua. Pemuda itu sebenarnya berada pada level yang sama dengan penguasa kota. Terlebih lagi, penguasa kota sangat berhati-hati di depannya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkannya identitas orang ini. Tiba-tiba, penguasa kota mengangkat alisnya. Pemuda itu bertanya dengan acuh-ta'acuh, ada apa? Penguasa kota terkekeh. Seorang jenius telah muncul di Blood Slater Arena. Ini pertama kalinya dia berada di Blood Slater Arena. Setelah memenangkan 10 pertarungan berturut-turut, dia masih terus menantang. Pemuda itu tersenyum ringan. Dia hanya bermain ke galeri. Penguasa kota menganggup dan berkata, tidak peduli betapa hebatnya seorang jenius, dia tidak layak disebut dibandingkan dengan Tuan Mudajun. Pemuda itu berkata, saya akan menunggu 10 ribu tahun lagi. Jika tidak ada sosok kuat yang muncul, saya harus pergi ke kota pembantaian bintang ketiga. Saya mendengar bahwa Ling Xingchen dari tiga sekte misterius tertinggi ada di kota ketiga. Star Slater City. Saya harap dia memenuhi reputasinya. Penguasa kota berkata dengan hormat, Tuan Mudajun dari Dongsuan pasti akan memenangkan 100 pertempuran, mendapatkan token pembantaian darah, dan memasuki peringkat mendalam surgawi. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada pun peringkat mendalam surgawi. Saya sudah memasuki peringkat mendalam surgawi, jadi saya tidak peduli. Saya hanya berharap bisa bertemu lawan yang menarik. Di arena pembantaian darah, Su Fang menyambut lawannya yang ke-11. Kali ini, lawannya tak lain adalah Chu Feng. Ketika Su Fang memilih lawannya, orang pertama yang dia pikirkan adalah Chu Feng. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Chu Feng. Luo Tian, kamu sudah memiliki Lian San selama 10 pertempuran. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku akan memberimu waktu 6 jam untuk pulih. Chu Feng memandang Su Fang, sepertinya dia tidak peduli sama sekali dengan pertempuran ini. Tuan Muda Chu Feng benar-benar murah hati. Su Fang mendengus dengan nada menghina. Dengan konsumsi avatar pembantaian darah, apa gunanya hanya 6 jam, kecuali dia punya metode ampuh untuk pulih dengan cepat. Chu Feng sengaja membuat isyarat seperti itu. Sepertinya dia bermurah hati, tapi itu setara dengan tidak mengatakan apapun. Chu Feng melanjutkan, sepertinya kamu salah paham. Kalau begitu, aku berjanji tidak peduli hasil pertempuran ini. Aku tidak akan membunuhmu. Su Fang mencibir dan mengejek tanpa ampun, sepertinya kamu juga menyadari bahwa selama kamu tidak memiliki niat membunuh terhadapku, aku tidak akan membunuhmu. Kamu berencana untuk meninggalkan jalan keluar bagi dirimu sendiri. Bukan. Bukan kamu. Murid dari 3 sekte mendalam tertinggi tidak memiliki banyak kekuatan, tapi mau tak mau aku mengagumi rencana mereka. Wajah Chu Feng menjadi gelap, dan dia mendengus dingin, Luo Tian, aku menghormatimu karena bakatmu luar biasa dan kamu bukan orang yang haus darah. Namun, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Su Fang mencibir dan berkata, saya, Luo Tian, tidak akan pernah menyapa murid dari 3 sekte mendalam tertinggi dengan senyuman. Karena Anda berada di arena pembantaian darah, hidup dan mati Anda ada di tangan saya. Mati. Ketika para penggarap di bawah arena mendengar kata-kata Su Fang, mereka semua sangat terkejut. Secara umum, murid dari kekuatan besar seperti 3 sekte mendalam tertinggi tidak perlu menyembunyikan identitas mereka di arena pembantaian darah. Lawan mereka tidak punya pilihan selain mewaspadai mereka. Sangat sedikit dari mereka yang mau membunuh mereka. 2.718 Beraninya kamu meremehkan 3 sekte misterius tertinggi. Aku ingin berteman denganmu karena bakatmu yang luar biasa, tapi sepertinya hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Meremehkan sekte ini dan mempermalukanku. Mati. Chu Feng meledak dengan aura pembunuhan yang mengerikan, dan pola bintang pembunuh di pelindung darahnya bersinar. Pada pola killing star, total 8 tanda pembunuh bersinar bersama dan terkondensasi menjadi harimau putih yang hidup. Mengaum. Hantu harimau putih mengeluarkan raungan yang menggemparkan dan menerkam ke arah Su Feng. Aura pembunuhannya sangat mengerikan. Itu hanya 8 tanda pembunuh. Mata Su Feng penuh dengan penghinaan. Kill 11 Kembali ke pasar gelap, Su Feng belum berhasil memadatkan satu pun tanda pembunuh. Chu Feng, di sisi lain, memiliki 3 tanda pembunuh. Hanya aura pembunuhannya saja sudah cukup untuk menekan Su Feng. Sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, dan sungai mengalir ke barat selama 30 tahun. Sebelum Su Feng memasuki arena pembantaian berdarah, dia sudah memiliki 9 tanda pembunuh. Dia memenangkan 10 pertarungan berturut-turut di arena pembantaian berdarah dan berhasil memadatkan 2 tanda pembunuh lagi. Sekarang, dia memiliki total 11 tanda pembunuh. Chu Feng, di sisi lain, hanya berhasil menyingkat 8 tanda pembunuh dengan bantuan kekuatan sekte di kota bintang pembunuh kedua. Kini, keduanya telah bertukar posisi sepenuhnya. Chu Feng dihancurkan oleh Su Feng. Terlebih lagi, Su Feng bisa mengubah aura yang dilepaskan oleh tanda pembunuh menjadi susunan pedang, membuat serangannya semakin kuat. Chi, chi, chi. 11 tanda pembunuh meledak dengan 11 aura pembunuh dan berubah menjadi susunan pedang. Harimau putih yang diubah oleh Chu Feng seperti selembar kertas di depan susunan pedang Su Feng. Itu runtuh saat bersentuhan dan langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan sisa susunan pedang tidak berkurang saat ia menyerang Chu Feng dengan momentum yang tak terbendung. Chu Feng hendak ditelan oleh susunan pedang. Avatar iblis darah miliknya melonjak seiring dengan kekuatan waktu dan menyapu ke segala arah, menyebabkan serangan susunan pedang tiba-tiba melambat. Chu Feng mengambil kesempatan itu untuk mengambil langkah maju dan menggunakan kemampuan Grid Dao of Space. Dalam sekejap, dia berada ribuan kaki jauhnya dan menghindari susunan pedang Su Feng. Huff, meskipun kekuatan tubuh surgawi iblis darahmu melampaui kekuatanku, aku berasal dari tiga sekte misterius tertinggi dan memiliki kemampuan ilahi tertinggi. Bahkan jika aku tidak menggunakan tubuh surgawi iblis darah, aku masih bisa menekanmu. Teriak Chu Feng dengan dominan. Ruang di antara alisnya terbelah dan sesosok tubuh muncul. Dia sebenarnya telah melepaskan tubuh dharmanya. Suara mendesing. Dopelganger Chu Feng melepaskan pikiran dan melintasi langit dalam sekejap. Ini secara langsung mengabaikan batasan waktu dan ruang saat kekuatan waktu menyelimuti Su Feng. Dalam sepersekian detik, aliran waktu di sekitar Su Feng menjadi lamban. Bahkan cara kerjanya menjadi kaku dan lambat di bawah pengaruh keinginan Chu Feng. Segera setelah. Kembaran Chu Feng melangkah ke udara dan terbang menuju Su Feng dengan kekuatan dewa yang bisa menembus kehampaan. Su Feng mengeluarkan garis-garis ki iblis darah, lalu menyerang sekeliling. Namun, di bawah pengaruh kekuatan waktu, segalanya tampak melambat. Selain itu, tampaknya tidak ada tujuan dan tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Chu Feng. Di bawah kemampuan ilahi tertinggiku, tubuh surgawi iblis darahmu tidak ada gunanya. Terimalah kematianmu dengan patuh. Kembaran Chu Feng mencibir dengan puas dan membuat segel yang mengejutkan. Itu berubah menjadi sungai bergejolak yang mengandung kekuatan waktu. Kehidupan atau kemampuan ilahi apapun akan cepat habis akibat pengaruh sungai. Ledakan. Sungai itu menabrak penghalang tak kasat mata dan sebenarnya tidak bisa menyerang Su Feng. Ternyata serangan Su Feng yang tampak tidak teratur sebenarnya telah menciptakan formasi di sekelilingnya. Ekspresi Chu Feng langsung berubah. Pembentukan. Anda sebenarnya adalah master formasi. Bukankah kamu mengatakan bahwa badan surgawi iblis pembantai tidak dapat melakukan apapun padamu? Su Feng mencibir. Blut Vinki di tubuhnya tiba-tiba meletus dan dengan cepat menghapus kekuatan waktu di sekitarnya. Segera setelah itu, Su Feng mengeluarkan segel tangan yang mempesona dan garis-garis ki iblis darah jatuh ke dalam ruang arena pembantaian darah. Membentuk. Su Feng tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Formasi itu tiba-tiba beroperasi. Bintang berwarna merah darah di atas arena pembantaian darah tiba-tiba menjadi gelap dan menembakkan seberkas cahaya merah darah yang menyapu ke arah Su Feng. Su Feng sebenarnya menciptakan formasi dan mengaktifkan kekuatan bintang berwarna merah darah untuk menyerang Su Feng. Berhenti, aku mengaku kalah. Cu Feng dan kembarannya berseru pada saat yang sama dan mengakui kekalahan pada Su Feng. Namun, Su Feng bertekad untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Kembaran Cu Feng menggunakan kemampuan Grid Dao of Space dan hendak melarikan diri ke udara. Namun, itu tersapu oleh kekuatan ilahi dari formasi dan langsung dilenyapkan. Tubuh fisik Cu Feng dan tubuh surgawi setan darah dibelenggu oleh kekuatan ilahi dari formasi. Suara dingin Su Feng terdengar. Cu Feng, kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Kali ini, Su Feng tidak menyembunyikan suaranya. Cu Feng awalnya tertegun dan kemudian segera menjadi tercengang. Kamu, kamu adalah Su Feng. Suara Su Feng terus terdengar. Ya, saya Su Feng. Cu Feng dengan tegas menyangkalnya. Tidak mungkin, kamu hanyalah budak dari dunia tingkat rendah. Kamu tidak memiliki dukungan apapun. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan luar biasa dalam waktu sesingkat itu di kota pembantaian kedua? Bagaimana kamu bisa tahu apa yang aku, Su Feng, mampu lakukan? Anda berasal dari tiga sekte mendalam tertinggi dan menganggap Anda adalah seorang jenius yang luar biasa. Anda bisa meremehkan orang lain. Haha, di kota pembantaian pertama, kamu sebenarnya menggunakan pil untuk membeli mayatku. Konyol sekali. Di mataku, Ling Xingchen itu hanyalah badut, apalagi kamu. Tidak ada permusuhan di antara kita. Saya baru saja dihasut oleh Ling Xingchen untuk menyerang Anda. Ampuni saya dan saya bersedia bekerja sama dengan Anda untuk menangani Ling Xingchen. Apakah saya memerlukan kerja sama Anda dengan Ling Xingchen belaka? Bahkan para ahli dari tiga sekte mendalam tertinggi yang mengejarku cepat atau lambat akan dibunuh olehku. Su Feng berteriak dengan dominan. Kekuatan ilahi dari susunan itu meletus seperti air pasang dan menelan Chu Feng. Sama seperti itu, Chu Feng, seorang jenius dari tiga sekte mendalam tertinggi, menggunakan hidupnya untuk mendapatkan kemenangan ke sebelas Su Feng. Tanpa ampun, Luo Tian itu terlalu kejam. Dia bahkan tidak melepaskan murid dari tiga sekte mendalam tertinggi. Dia benar-benar bahagia sekarang. Chu Feng juga seorang murid luar biasa di tiga sekte mendalam tertinggi. Bagaimana sekte ini bisa membiarkan masalah ini berhenti ketika dia dibunuh begitu saja? Kekuatan besar itu sangat tidak tahu malu. Mereka bisa membunuh orang tanpa kendali di lembah darah. Jika salah satu dari orang-orang mereka terbunuh, mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Di bawah arena pembantaian darah, terjadi keributan lagi. Berita tentang Su Feng memperoleh sebelas kemenangan berturut-turut dan kematian Chu Feng dengan cepat menyebar ke seluruh ruang arena pembantaian darah. Tiga sekte mendalam tertinggi memiliki kepentingan di kota pembantaian kedua, sehingga mereka memiliki ahli yang mengawasinya. Setelah menerima berita ini, mereka segera menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyelidiki latar belakang Luo Tian. Di arena pembantaian darah, Su Feng menyingkirkan mayat Chu Feng. Saat menerima pemurnian aura darah jahat, dia memeriksa cincin penyimpanan Chu Feng. Di ring penyimpanan Chu Feng, Su Feng membuat penemuan yang menyenangkan. Kekayaan Chu Feng tidaklah kecil, tetapi batu darah iblis, pil, suan bao, dan sumber daya lainnya tidak ada di mata Su Feng. Yang mengejutkan Su Feng adalah di dalam cincin penyimpanan Chu Feng, Su Feng menemukan Slip Giok yang menyimpan teknik budidaya dan kemampuan ilahi tiga sekte mendalam tertinggi. Ada teknik budidaya lengkap di Slip Giok, dan itu adalah Dao Besar Waktu. Selama dia menguasai Dao Besar Waktu, Su Feng akan bisa mendapatkan kembali kemampuan ilahi yang menantang surga, yang setara dengan memiliki kartu truf lainnya. Tentu saja, dia sangat gembira. Dia dengan hati-hati menyingkirkan Slip Giok itu. Dia perlahan akan mempelajarinya di masa depan. Setelah dupa beberapa saat, Su Feng menyelesaikan pemurnian. Masih ada sembilan pertempuran berdarah tersisa. Tatapan Su Feng beralih ke para penggarap di bawah arena pembantaian darah. Tanpa menunggu dia berbicara, sesosok tubuh melompat ke arena pembantaian darah dengan suara mendesing. Orang ini tidak menutupi wajahnya seperti kebanyakan petani. Itu adalah seorang pemuda ramping dan tampan. Pemuda itu memandang Su Feng dengan mata muram. Luotian, aku, Shet Raksasa, telah menerima tantanganmu. Naungan Raksasa Shet Raksasa ini memang salah satu dari 20 target yang dipilih Su Feng untuk ditantang. Ia tidak menyangka dirinya akan mengambil inisiatif untuk tampil di atas panggung. Su Feng menggelengkan kepalanya. Kamu memiliki rekor 16 kemenangan. Kupikir kamu adalah seorang jenius yang kuat, tetapi hasilnya mengecewakanku. Shet Raksasa mengangkat alisnya. Mungkinkah kamu takut dan ingin menarik kembali kata-katamu? Anda sudah menantang saya. Sudah terlambat untuk menarik kembali kata-katamu sekarang. Su Feng berkata, kamu salah paham. Maksudku adalah kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Anda mengambil inisiatif untuk melompat sekarang karena Anda melihat saya, Lian Zan, berada dalam kondisi lemah setelah 11 kemenangan. Anda ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan saya. Dengan Daohard seperti itu, meskipun Anda memiliki bakat, pencapaian masa depan Anda akan sangat terbatas. Shet Raksasa mendengus mendengar kata-kata Su Feng. Kata-katamu sungguh konyol. Siapa yang tidak menggunakan segala cara untuk berkompetisi di arena pembantaian darah? Apakah Anda akan dengan patuh mengakui kekalahan, atau Anda ingin saya melakukannya sendiri? Su Feng bertanya balik, jika aku mengaku kalah, maukah kamu melepaskanku? Shet Raksasa mengjelat bibirnya dan senyuman garang muncul di wajah tampannya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan dan dia langsung berubah menjadi binatang pemakan manusia. Jika kamu mengaku kalah, raja ini akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu melahap darah dan dagingmu. Jika kamu menolak mengaku kalah, hehehe, aku akan menjaga kesadaranmu dan melahapmu gigitan demi gigitan. Alis Su Feng berkerut. Shet Raksasa adalah monster jahat. Luotian, bunuh iblis pemakan manusia ini. Teriakan marah terdengar dari bawah Blood Slatter Arena. Ternyata Shet Raksasa merupakan seorang kultifator jahat yang mempunyai hobi melahap daging manusia. Dia terkenal di antara para penggarap kota pembantaian bintang kedua. Di Blood Valley, membunuh orang adalah hal biasa. Bahkan melahap para kultifator dengan kemampuan ilahi untuk meningkatkan basis kultifasi seseorang bukanlah hal yang aneh. Namun, Shet Raksasa suka menggunakan metode yang sangat kejam untuk menyiksa orang sebelum membunuh mereka. Lalu, dia akan melahap daging mereka. Selain itu, melakukan hal ini tidak ada manfaatnya bagi basis budidayanya. Itu murni hobinya. Menurutnya, dia suka mendengarkan jeritan kesakitan orang dan memakan daging manusia. Dalam 16 pertempuran sebelumnya di Blood Slatter Arena, Shet Raksasa telah membelenggu lawannya dan kemudian melahap mereka. Hal ini telah lama menimbulkan kemarahan publik banyak petani. Dari diskusi para pembudidaya di bawah arena pembantaian darah, Sufang memahami orang seperti apa Shet Raksasa itu dan merasakan kulit kepalanya tergelitik. Shet Raksasa berkata, Luotian, apa yang akan kamu pilih? Raja ini akan memberimu kesempatan. Saya tidak pernah membutuhkan orang lain untuk memberi saya kesempatan karena nasib saya selalu berada dalam kendali saya sendiri. Sufang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan mengeluarkan pil enam urat dan menelannya. Pil darah iblis tidak bisa menyelamatkanmu. Hei, itu pil pembuluh darah perak. 2719. Pil fena perak. Astaga, Astaga. Di bawah arena pembantaian darah, semua penggarap berdiri dari singgah sana mereka dan menjulurkan leher mereka. Tatapan mereka tertuju pada tangan Sufang. Namun, tangan Sufang kosong. Yin Raksasa menatap Sufang. Pil yang baru saja kamu telan adalah pil fena perak. Suara mendesing. Terjadi keributan di bawah arena. Pil pembuluh darah perak, ini benar-benar pil pembuluh darah perak. Bukankah pil pembuluh darah perak hanya tersedia untuk Dong Suan Yi Chen dan Dong Suan Chan dari pavilion surga? Bagaimana pil itu bisa muncul di tangan Luotian? Ternyata Luotian memiliki pil pembuluh darah perak. Pantas saja dia begitu menantang surga. Ini pertama kalinya dia memasuki arena pembantaian darah dan dia sudah memenangkan lebih dari 10 pertandingan berturut-turut. Banyak kultifator di bawah arena memandang Sufang dengan mata membara yang dipenuhi hasrat dan keserakahan yang tak ada habisnya. Jika aku memiliki pil pembuluh darah perak itu, aku pasti sudah memenangkan 100 pertandingan dan memasuki kota bintang pembunuh ketiga. Mengapa aku harus tetap di sini? Menba menatap pil jahat darah di tangan Sufang, seolah dia ingin bergegas langsung ke arena pembantaian darah. Sufang merasakan ekspresi yin raksasa dan orang-orang di bawah arena dan terkejut. Sepertinya pil darah jahat yang aku sempurnakan agak tidak biasa. Mungkinkah? Dari ekspresi orang banyak, Sufang sama-sama sudah menebat beberapa petunjuk. Setelah menelan pil jahat darah enam vena, pil itu langsung berubah menjadi ki jahat darah yang agung. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan ki jahat darah di tubuhnya mengaum dengan ganas. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, aura tubuh jahat darah Sufang dengan cepat naik ke kondisi puncaknya. Itu seperti orang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ini adalah hal yang menakjubkan tentang pil jahat darah enam vena. Tidak hanya dapat membantu Sufang dengan cepat meningkatkan tubuh jahat darahnya, tetapi juga dapat membantunya pulih dengan cepat. Pil pembuluh darah perak tidak bisa menyelamatkanmu. Selama aku membunuhmu, pil pembuluh darah perak dan semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Mata yin raksasa melonjak karena keserakahan yang tak ada habisnya. Segera, aura pembunuh yang dingin dan jahat muncul dari tubuh jahat darahnya. Tiba-tiba, auranya menyelimuti seluruh ruang di dalam Blood Slater Arena. Berbeda dengan aura tubuh Dharma Iblis darah para pembudidaya lainnya, aura yang dikeluarkan oleh Shet Raksasa mengandung aura pembunuh yang kuat, serta aura jahat dan dingin. Itu membentuk sebuah domain, dan dia adalah penguasa absolut dari domain ini. Wow, gelombang! Tangisan hantu terdengar dari dalam domain tersebut. Mereka sedih, menakutkan, dan jahat. Mereka terus-menerus memukuli hati dan kemauan Dao Sufang, seolah-olah mereka ingin membuatnya jatuh ke dunia bawah. Hati Dao Sufang yang berwarna giyok sedikit bergetar. Cahaya warna-warni menyapu tubuhnya, menghilangkan serangan jantung Dao yang aneh. Luo Tian, dengan kekuatanmu, kamu memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan seluruh kekuatanku. Tidak peduli seberapa kuat tubuh surgawi jahat darahmu, bahkan jika kamu memiliki ramuan pembuluh darah perak, kamu tidak dapat melarikan diri dari alam hantu pembantaian yang aku melakukan kes dengan menggabungkan Ghostway Divine Sense dengan Blood Evil Celestial Body. Suara suram syat raksasa datang dari segala arah. Desir, desir, desir. Sosok hantu mengerumuni Sufang dari segala arah. Masing-masing sosok hantu ini dimurnikan oleh syat raksasa dari jiwa kultifator yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi mereka juga hampir tidak bisa dihancurkan di alam hantu pembantaian. Tidak heran jika syat raksasa begitu bangga. Pembudidaya jahat ini cukup menarik. Sufang mengangkat sudut mulutnya dan menyeringai. Tubuh Dharma yang hitamnya dapat menahan rasa ilahi yang jahat, dan pedang jahat penakluk yang sejati adalah musuh bebuyutan bagi para penggarap jahat. Namun, dia tidak berniat menggunakan tubuh Dharma yang hitam miliknya. Jika dia melakukannya, identitas aslinya akan terungkap, dan itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Selain itu, masih ada pertempuran berdarah yang berlanjut. Sufang memiliki cara yang lebih mudah untuk menghadapi syat raksasa, jadi dia tidak perlu menggunakan tubuh Dharma yang hitam miliknya. Suara mendesing gelombang. Sufang melambaikan tangannya, dan sebuah tanda melayang dari telapak tangan kanannya. Arrai petir. Pikiran Sufang bergerak, dan rune itu tiba-tiba hancur. Itu bukan rune biasa, tapi rune formasi. Retakan. Dengan kilatan petir, itu berubah menjadi petir yang cepat dan dahsyat, menyapu sosok hantu di sekitarnya. Sosok-sosok hantu itu mengeluarkan jeritan ketakutan dan sedih saat mereka berubah menjadi abu oleh petir. Sebuah lubang besar terkoyak di seluruh domen hantu pembantaian karena petir. Kemudian, guntur berubah menjadi pancaran petir, muncul dan menghilang di sekitar Sufang, berubah menjadi formasi petir. Formasi rune, sepertinya Anda cukup kaya untuk benar-benar memiliki jimat pembentukan atribut petir. Huff, domain hantu pembantaian saya dikembangkan dari jiwa para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan avatar Blutfin, jimat formasi belaka tidak akan bisa menyelamatkan hidup Anda. Suara pembunuh syat raksasa terdengar, dan sosok hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Sufang. Ci, 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 sosok hantu itu berubah menjadi abu begitu menyentuh formasi. Namun, kekuatan formasi yang dikeluarkan oleh rune formasi Sufang terus-menerus melemah. Mengaum gelombang. Formasi itu berada di ambang kehancuran. Sosok hantu setinggi tiga meter keluar dari alam hantu pembantaian, langsung menyerang formasi. Petir berderak saat membombardir kepala hantu itu, mengeluarkan asap hitam. Namun, sulit untuk membunuhnya. Formasinya hancur, dan kepala hantu itu tertawa sinis, membuka mulutnya untuk menghisap Sufang. Serangan pikiran yang melahap jiwa hendak menyedot jiwa asal Sufang keluar dari tubuhnya. Mata pemusnahan sejati. Api seperti jarum tiba-tiba keluar dari mata Sufang, mendarat di kepala hantu itu. Ci, kepala hantu itu segera mengeluarkan jeritan yang menyakitkan, dan syat raksasa juga berteriak kesakitan. Kepala hantu itu dibentuk oleh pikirannya. Jika pikirannya terluka, tubuhnya juga akan terluka. Namun, pemikiran syat raksasa sangat kuat. Meskipun mata pemusnahan sejati Sufang memiliki kemampuan untuk menahan pikirannya, sebenarnya itu tidak dapat membunuhnya. Namun, memanfaatkan kesempatan ini, Sufang menyapu selusin runeformasi dengan lambayan tangannya. Setelah mengaktifkannya, api mengerikan meledak, langsung memenuhi seluruh alam hantu pembantaian. Tidak seperti kekuatan magis, kekuatan runeformasi Sufang tidak dapat dibandingkan dengan beberapa kekuatan magis yang kuat, tetapi durasinya sangat mencengangkan. Itu tidak ada habisnya, seperti api di padang rumput. Kekuatan api juga memiliki kemampuan untuk menahan jalan jahat sampai batas tertentu. Di bawah pembakaran terus-menerus dari runeformasi Sufang, alam hantu pembantaian syat raksasa, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak dapat menahannya. Syat raksasa terkejut dan marah. Sial, dari mana asalmu? Kamu sebenarnya punya begitu banyak runeformasi. Banyak. Sufang mencibir dengan dominan. Astaga, astaga, krune formasi lain tersapu, dan setelah hancur, itu meledak dengan kekuatan yang menakjubkan. Formasi Gale, formasi Pasir Hisap, formasi Tujuh Pembantaian. Meskipun semuanya adalah formasi yang sangat umum, kekuatan suci dari formasi berbeda meletus pada saat yang bersamaan. Segera, alam hantu pembantaian syat raksasa dihancurkan lapis demi lapis, dan akhirnya runtuh dengan ledakan keras. Sosok syat raksasa terungkap. Pada saat ini, dia merasa putus asa karena dia terjebak dalam lapisan formasi, dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Kamu adalah master formasi. Sialan, bagaimana kamu bisa menjadi master formasi? Syat raksasa terkejut dan marah. Dia terus menggunakan semua jenis kekuatan magis, dan juga mengaktifkan suan bau yang mengerikan, mencoba menembus lapisan formasi. Mari kita akhiri ini. Sufang melambaikan tangannya, dan lapisan formasi di bawah kendalinya berubah menjadi gelombang rune formasi yang mengamuk, menelan syat raksasa. Ketika semuanya tenang, syat raksasa bahkan tidak memiliki jejak yang tersisa di bawah kekuatan ilahi dari rune formasi. Syat raksasa yang terkenal kejam mati begitu saja. Apakah Alhaven benar-benar seorang master formasi? Kultifator biasa, bahkan murid luar biasa dari kekuatan besar, tidak dapat memiliki begitu banyak rune formasi pada mereka. Orang ini pasti adalah master formasi. Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya sampai sekarang. Master formasi adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Rune formasi, pelat formasi, dan bendera formasi semuanya memusingkan. Pantas saja dia berani menantang lebih dari sepuluh pertarungan berturut-turut. Ternyata banyak hal yang bisa dia andalkan. Ada banyak diskusi di bawah Blood Slater Arena. Menba mengerutkan alisnya. Dia juga takut pada jimat Sufang. Para kultifator yang menerima tantangan Sufang mengeluh di dalam hati mereka. Ketika mereka menerima tantangan Sufang, mereka melihat bahwa Sufang bukanlah siapa-siapa, jadi mereka berpikir mereka bisa mendapatkan keuntungan besar dan menang secara gratis. Siapa yang tahu? Tidak hanya kekuatan Sufang yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki pil tanda perak dan begitu banyak Rune formasi. Bagaimana mereka bisa bertarung? Setelah Sufang menyelesaikan Blood Slater Key, tanpa menunggu dia berbicara, tiga sosok melompat keluar dari bawah Blood Slater Arena hampir pada waktu yang bersamaan. Seorang kultifator muda sedikit lebih cepat dibandingkan dua lainnya. Begitu dia memasuki formasi luar arena pembantaian darah, dua pembudidaya lainnya segera didorong kembali oleh kekuatan ilahi dari formasi tersebut. Saya mengaku kalah, Tuan Luotian, mohon ampun. Ternyata sang kultifator muda bergegas menuju arena untuk berinisiatif mengaku kalah. Tinggalkan batu pembantai darahmu dan kamu bisa pergi, kata Sufang acuh ta'acuh. Terima kasih, Tuan Luotian. Kultifator muda itu mengertakkan gigi dan mengeluarkan suan guang dari telapak tangannya, yang berisi ribuan batu pembantai darah. Lalu, dia buru-buru melompat dari Blood Slater Arena. Baru setelah dia meninggalkan arena pembantaian darah dia menghela nafas lega. Hampir saja, kali ini, itu setara dengan menyelamatkan nyawanya. Suara mendesing. Saat kultifator muda itu terbang keluar dari arena pembantaian darah, kultifator lain dengan tidak sabar bergegas ke arena pembantaian darah. Aku mengaku kalah, ini semua batu pembantai darah yang kumiliki. Kultifator itu sangat lugas. Tanpa menunggu Sufang berbicara, dia langsung mengeluarkan semua batu pembantai darah yang dimilikinya. Kultifator ketiga melakukan hal yang sama. Setelah sampai di arena, dia mengeluarkan batu pembantai darah dengan sangat cepat dan kemudian dilepaskan oleh Sufang. Dengan cara ini, Sufang dengan mudah memenangkan tiga pertempuran lagi. Hasil dari lima pertempuran berikutnya tentu saja tanpa ketegangan. Namun, seorang kultifator dari Gritsun Limit Lespat tidak mempercayainya dan menghadapi Sufang. Hasilnya, Sufang menembakkan lebih dari 30 jimat formasi dalam satu tarikan napas. Jimat formasi yang tampaknya sangat berharga, seperti daun bebas di tangannya. Kiel 11 Kultifator Gritsun Limit Lespat tertegun saat itu juga. Sebelum dia jatuh ke dalam kekuatan suci formasi, dia segera memohon belas kasihan dan menyerahkan semua batu pembantai darah yang dia miliki. Dengan cara ini, Sufang memasuki arena pembantai darah untuk pertama kalinya dan memenangkan 20 pertempuran berturut-turut. Arena pembantai darah menjadi gempar besar. Rekor luar biasa seperti itu belum pernah terlihat dalam sejarah kota bintang pembantaian kedua. 2720 Dari bintang berwarna merah darah di langit, cahaya berdarah menyelimuti Sufang. Aura darah murni dan bermutu tinggi sekali lagi membersihkan avatar setan darah Sufang. Ci Tanda pembantaian lainnya muncul dari pola bintang pembantaian pada pelindung darah Sufang. Tanda pembantaian ke-dua belas Kiel 11 Sufang merasa avatar setan darahnya menjadi lebih kuat dan dia sangat bahagia. Kejutan akibat memenangkan 20 pertandingan berturut-turut pasti tidak akan kecil, apalagi setelah membunuh Chufeng. Tiga sekte mendalam tertinggi pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Lebih baik aku meninggalkan arena pembantaian darah secepatnya. Sufang melompat turun dari arena pembantaian darah. Astaga! 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 Tatapan penuh kekaguman dan keterkejutan terfokus pada Sufang. Para penggarap yang duduk di barisan depan arena pembantaian darah adalah 10 ahli sejati di kota bintang pembunuh kedua. Mereka semua memandang Sufang dengan niat baik di mata mereka. Sufang berjalan menuju gerbang mendalam di arena pembantaian darah. Suara dominan men bater Nek, serahkan pil setan darah bergaris perakmu dan aku tidak akan peduli dengan kekasaranmu sebelumnya. Kamu ingin pil darah hiblisku. Sufang mendengus dengan jijik dan tidak mau repot-repot memperhatikan menbah saat dia berjalan menuju gerbang mendalam. Menbah sangat marah. Wah, kamu berani mengabaikanku. Sufang entah kenapa mendengus. Kamu pikir kamu ini siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku memperhatikanmu? Anda baru berada di kota bintang pembunuh kedua selama beberapa tahun dan memenangkan lebih banyak pertandingan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah orang yang hebat? Jika aku punya kesempatan untuk bertemu denganmu di masa depan, aku pasti akan menekanmu. Menbah menggertakkan giginya. Wah, kamu sudah cukup gila. Kamu sebaiknya tidak ditangkap olehku di kota bintang pembunuh kedua. Pada saat itu, aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Sufang dengan santai tersenyum dan melangkah ke gerbang mendalam. Ruang terdistorsi dan kekuatan ilahi menyelimuti Sufang. Saat dia hendak dikirim keluar dari arena pembantaian darah, sebuah pemikiran halus diam-diam jatuh pada avatar iblis darah Sufang bersama dengan kekuatan suci formasi tersebut. Jika bukan karena teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, akan sangat sulit bagi Sufang untuk menemukan jejak yang terbentuk oleh pikirannya. Siapa orang ini? Dia benar-benar membekas di tubuhku. Aura ganas melonjak di hati Sufang saat dia segera dikirim keluar dari arena pembantaian darah oleh gerbang mendalam. Rumah Tuan Kota. Jauh di dalam istana. Dong Xuan Yichen dan Dong Xuan Chan telah memperhatikan situasi pertempuran di arena pembantaian darah melalui Jimat Rune. Dua puluh kemenangan berturut-turut. Gila, Luo Tian itu benar-benar gila. Bahkan aku harus mengaguminya. Jika aku punya kesempatan untuk bertarung dengannya, latihanku di lembah darah tidak akan sia-sia. Dong Xuan Yichen memuji berulang kali, matanya bersinar karena keinginan membara untuk bertarung. Dong Xuan Chan mengingatkan, kakak senior, orang itu juga memiliki pil pembuluh darah perak. Dong Xuan Yichen mengangguk. Mari kita coba mencari All Heaven. Kita mungkin bisa menemukan penggarap yang menjual pil setan darah berpola perak. Tidak hanya Dong Xuan Yichen dan Dong Xuan Chan, tetapi penguasa kota dan Dong Xuan Jun juga memperhatikan situasi pertempuran di arena pembantaian darah dari waktu ke waktu. Dong Xuan Jun berkata sambil tersenyum, dua puluh kemenangan berturut-turut. Orang ini hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Tampaknya pelatihan di kota pembantaian bintang kedua tidak lagi membosankan. Penguasa kota terkekeh. Selamat tuan muda Dong Xuan Jun bersedia, tidak akan sulit bagimu untuk memenangkan lima puluh pertempuran berturut-turut saat pertama kali memasuki arena pembantaian darah. Luo Tian itu hanya bermain-main di galeri. Dia hanya berani bersikap tidak bermoral. Dengan bantuan pil setan darah berpola perak dan jimat rune, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk melawan tuan muda Dong Xuan Jun. Dong Xuan Jun berkata, namun, orang ini sebenarnya memiliki pil setan darah berpola perak. Kursi ini cukup tertarik. Saya harus menyusahkan penguasa kota untuk membantu kursi ini menemukan penggarap yang menyempurnakan pil setan darah berpola perak. Penguasa kota langsung menyetujuinya. Yakinlah, tuan muda Jun, kursi ini telah mengatur seseorang untuk meninggalkan jejak di tubuh Luo Tian. Selama kita mengetahui identitas aslinya, secara alami kita dapat menemukan alkemis yang memurnikan pil setan darah berpola perak darinya. Su Fang menggunakan transmisi spasial gerbang mendalam dan langsung kembali ke pavilion tempat dia tinggal dari arena pembantaian darah. Begitu dia keluar dari barisan, Su Fang segera menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menghapus jejak pikiran di tubuhnya. Meskipun jejak pemikiran itu sangat rahasia, namun tidak terlalu kuat. Selain itu, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menghapus jejak itu dengan sangat mudah. Duduk bersila di pavilion, yang ke menelan pil darah iblis dan pulih selama lebih dari 10 hari. Asteris weng gelombang asteris. Jimat Rune di tubuhnya bergerak. Dengan membalikan telapak tangannya, dia meraih Jimat Rune dan suara King Suan keluar dari sana, Tuan muda Su Fang, Anda sudah kembali dari arena pembantayan darah. Su Fang berkata dengan ringan, Apa? Apa menurutmu aku akan mati di arena pembantayan darah? Aku tidak akan berani. Dengan kekuatan Tuan muda Su Fang, bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada Anda meskipun Anda baru pertama kali memasuki arena pembantayan darah? Saya mendengar bahwa ada seorang master bernama Luo Tian yang memasuki arena pembantayan darah untuk pertama kalinya dan memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, jadi saya sedikit khawatir tentang Tuan muda Su Fang. Saya tidak bertarung dengan Luo Tian. Su Fang tersenyum tipis. Jelas sekali, King Suan memiliki kecurigaan tetapi tidak berani memastikannya. Kalau begitu aku bisa yakin. Berapa banyak pertandingan yang dimenangkan Tuan muda kali ini? Jangan membicarakan hal itu. King Suan, bantu aku pergi ke kamar dagang dan pasar gelap kota pembantayan bintang kedua dan tanyakan apakah mereka memiliki benda-benda roh ini. Ternyata Su Fang berencana mencari objek roh yang dapat memelihara inti dao surgawi di kota pembantayan bintang kedua. Kamar dagang dan pasar gelap kota pembantayan bintang kedua memiliki banyak harta karun yang sulit ditemukan di dunia luar. Alasannya sangat sederhana. Di berbagai dunia mendalam, selama harta karun muncul, harta itu akan segera direbut oleh berbagai kekuatan. Tapi Star Slatter City berbeda. Untuk mendapatkan batu setan darah, beberapa penggarap tidak punya pilihan selain mengambil harta mereka. Setelah mengumpulkannya selama bertahun-tahun, kamar dagang dan pasar gelap akan memiliki banyak sekali. Selain itu, di Star Slatter City, Blood Demon Stone digunakan sebagai mata uang. Para pembudidaya biasa secara alami tidak akan mau mengeluarkan batu setan darah untuk membeli harta yang untuk sementara tidak berguna. Su Fang sekarang memahami nilai pil setan darah berpola perak yang dia sempurnakan. Selama dia mengeluarkannya dan menjualnya, sejumlah besar batu setan darah akan terus mengalir ke tangannya. Saat ini, dia tidak perlu lagi khawatir tentang batu setan darah. Su Fang menyampaikan informasi tentang bendaroh yang masih dia lewatkan kepada King Suan melalui jimat Rune dan menyuruhnya pergi ke kota pembantaian bintang untuk menanyakan tentang benda itu. Kemudian Su Fang memasuki budidaya terpencil, terutama untuk mencerna hasil panen yang diperolehnya dari arena pembantaian darah. Su Fang dapat menggunakan tubuh Dharma Setan Darah dari para kultifator yang telah dia bunuh di arena pembantaian darah untuk berkultifasi. Berbagai harta dan sumber daya di tubuh mereka juga diambil oleh Su Fang dan dibagikan kepada para ahli di bawahnya. Para ahli yang telah ditundukkan di alam Dewa Jiuksuan secara alami merasa sangat gembira setelah mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Terutama ahli nomor satu di bawah Su Fang, Suan Tian Cheng. Dia tidak hanya mendapatkan pil dalam jumlah besar, tetapi Su Fang juga secara langsung menghadiahinya dengan pedang terbang kelas atas yang dia peroleh dari cincin penyimpanan Chu Feng. Suan bau kelas atas sangat langka di alam Dewa Jiuksuan. Bagi ahli Dao Master seperti Suan Tian Cheng, itu sangat berharga. Dia secara alami sangat gembira dan sangat berterima kasih kepada Su Fang. Sekitar 100 tahun kemudian, tubuh Dharma Setan Darah dari para pembudidaya yang dibunuh oleh Su Fang di arena pembantaian darah semuanya dimakan oleh Su Fang. Pada saat ini, jumlah pola pembantaian bintang pada Blood Armor Su Fang telah meningkat menjadi 15. Pada hari ini, King Suan mengirimkan suaranya kepada Su Fang melalui jimat Rune, Tuan Muda Su Fang, saya telah mencari di semua kamar dagang dan pasar gelap di kota pembantaian bintang kedua untuk mencari objek roh yang Anda tanyakan. Saya telah menemukan total dari tiga jenis. Sangat banyak. Su Fang sangat terkejut. Objek roh yang dibutuhkan untuk memelihara inti Dao Surgawi sangat sulit ditemukan. Dia tidak menyangka akan menemukan tiga sekaligus di kota pembantaian bintang kedua. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terkejut? King Suan melanjutkan, Namun, benda-benda roh ini sangat mahal. Harga total ketiga benda roh itu mencapai 300 ribu batu setan darah. Su Fang terkejut. Bagaimana bisa semahal itu? King Suan berkata, kamar dagang dan pasar gelap membelinya dengan harga rendah dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi. Benda-benda roh ini sangat langka di dunia luar. Tentu saja, mereka akan meminta harga selangit. Su Fang awalnya memiliki banyak batu setan darah di tubuhnya. Kali ini, dia telah menjara banyak dari mereka di Blood Slater Arena. Secara total, dia memiliki sekitar 50 ribu Blood Demon Stone. Dia awalnya berpikir bahwa dengan begitu banyak batu setan darah, dia bisa dianggap sebagai orang kaya baru. Dia tidak menyangka bahwa membeli tiga benda roh saja tidak cukup. Saya harus mendapatkan objek roh yang diperlukan untuk memelihara inti Dao Surgawi, apapun yang terjadi. Tapi di mana saya bisa mendapatkan begitu banyak batu darah iblis sekaligus. Sepertinya saya hanya bisa mendapatkan Blood Demon Stone dengan menyempurnakan Blood Demon Pills. Saya tidak tahu berapa banyak pil yang harus saya saring untuk mengumpulkan begitu banyak batu darah iblis. Setelah merenung sejenak, Su Fang menyuruh King Suan membeli sejumlah besar bahan untuk memurnikan pil darah iblis dan kemudian mulai memurnikannya dengan panik. Ketika dia keluar dari pengasingan lagi, itu sudah 3.000 tahun kemudian. Di pavilion, Su Fang melewati barisan. Seluruh tubuhnya dipenuhi aroma bahan obat yang kaya, seolah-olah dia baru saja keluar dari pot obat. Blood Demon Ki keluar dari tubuhnya dan menghilangkan bau obat. Lalu, Su Fang langsung pergi ke pasar gelap. Dia memasuki ruang dalam pasar gelap. Ketika dia melewati sebuah kios, Su Fang melihat sebuah gulungan yang dibentuk oleh susunan mengambang di atas kios tersebut. Ketika dia melihat tanda dewa pada gulungan itu, dia tidak bisa menahan tawa. Ternyata itu adalah sebuah hadiah. Isinya adalah menemukan Luo Tian. Selama dia bisa memberikan identitas asli Luo Tian, dia akan bisa mendapatkan 10.000 batu setan darah. Saya tidak tahu apakah itu tiga sekte mendalam tertinggi atau menbah. Mereka benar-benar menggunakan metode ini untuk menemukan saya. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa meskipun saya muncul di depan mereka, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa saya adalah Luo Tian. Su Fang mencibir dalam hatinya. Kemudian, dia menyewa sebuah kios di pasar gelap. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan ratusan pil dan menutupinya dengan suan guang. Mereka melayang di atas kios. Pil-pil ini adalah pil setan darah berpola perak yang telah dia sempurnakan secara pribadi. Namun, semuanya adalah pil tiga berpola. Dia berencana menggunakan pil tiga berpola untuk menguji air. Dia ingin melihat harga seperti apa yang bisa dijual oleh pil bermotif perak yang banyak dicari oleh banyak petani. Kemudian, dia akan menjual semua pil darah iblis di bawah pil enam berpola. Eh, itu kamu. Sebuah suara yang familiar terdengar. Melihat ke sana, itu adalah gadis yang telah membeli pil darah iblis sebelumnya. Melihat gadis ini, jantung Su Fang berdebar kencang. Dia tahu ini buruk. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.